Keduanya sampai ke dinding, melihat tidak ada orang di sekitarnya, mereka langsung melompatinya. Bau darah yang menyengat menyerang lubang hidung mereka. Buntut dari pertempuran mengisi kekosongan. Rumah tuan kota yang awalnya megah kini penuh dengan lubang dan kehancuran. Di tanah, ada mayat di mana-mana. Qin Fei Yang dan Li Yun Dong bergerak maju tanpa suara, merasa seolah-olah mereka sedang berjalan di neraka Asura. Aula Dewan juga telah runtuh dan berubah menjadi reruntuhan. Memasuki reruntuhan, mereka mencari dalam waktu lama sebelum menemukan pintu masuk ke jalan rahasia. Karena pintu masuknya diblokir oleh Luo Xiong dan yang lainnya, mereka mungkin ingin memblokir penguasa kota di dalam. Setelah berusaha keras, keduanya membuka pintu masuk dan melompat masuk. Benar saja, seperti yang dikatakan Luo Xiong, jalan rahasia itu rumit dan sulit dibedakan arahnya. Di dinding, hanya ada satu nyala lilin yang jaraknya jauh, membuatnya tampak sangat redup. Apa yang harus kita lakukan? Ling Yun Fei melihat sekeliling, agak bingung. Dia bisa lolos dari kejaran orang lain, tapi dia tidak bisa lepas dari kejaran serigala bermata putih. Qin Fei Yang tersenyum percaya diri. Serigala bermata putih. Ling Yun Fei tercengang. Pada saat ini, Wolf King muncul begitu saja, menyeringai pada Ling Yun Fei, dan berkata, indera penciuman saudara Wolf tidak bisa dianggap enteng. Di dalam kastil, ia bisa mendengar suara-suara di luar, jadi tanpa penjelasan Qin Fei Yang, ia tahu apa yang harus dilakukan. Ling Yun Fei tiba-tiba berkata, ya, hidungmu lebih sensitif daripada hidung anjing. Hidung anjing. Wolf King tertegun, terbang, dan menggigit pantat Ling Yun Fei. Aduh! Sakit, sakit, sakit! Kenapa kamu menggigitku, lepaskan! Ling Yun Fei meraung, berkeringat kesakitan. Wolf King menggigitnya dengan keras lagi, lalu mengendurkan mulutnya. Dengan ekspresi jijik, dia berkata, sudah berapa lama kamu tidak mandi? Bau sekali! Apa? Ling Yun Fei sangat marah hingga asap keluar dari kepalanya. Setelah menggigitnya, dia mengeluh bau. Kenapa orang ini berengsek? Lagi pula, bagaimana bisa ada bau busuk di badannya setelah sekian lama kehujanan? Uhuk-uhuk! Qin Fei Yang menahan tawanya dan terbatuk-batuk, jangan berlama-lama, cepatlah! Wolf King memelototi Ling Yun Fei dan mengendus. Qin Fei Yang bertanya, apakah tidak apa-apa? Lima kata melayang di langit, itu bukan apa-apa. Ikutlah dengan saudara Wolf. Raja Serigala terkeke dan mengambil langkah maju, memasuki jalan rahasia di sebelah kanan. Qin Fei Yang tertegun sejenak, lalu dia segera melanjutkan dengan senyum masam. Orang ini benar-benar tahu cara bermain trik. Ling Yun Fei mengejarnya dan berkata dengan marah, apakah ini gila? Qin Fei Yang tertawa dan berkata, ini tidak gila, hanya benci jika orang membandingkannya dengan hidung anjing. Terakhir kali, saya juga digigit olehnya karena ini. Anda harus mengingat ini di masa depan, jika tidak lain kali itu bukan pantatmu. Ling Yun Fei bertanya, di mana itu? Qin Fei Yang berkata, telurmu. Telurku. Ling Yun Fei tercengang, apakah dia punya telur? Tapi kemudian, dia mengerti. Dia hanya merasakan arus dingin mengalir dan menyelimuti bagian tertentu dari tubuhnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatupkan kedua kakinya. Di bawah pimpinan Wolf King, mereka hanya masuk jauh ke dalam jalan rahasia. Sekitar beberapa ratus napas berlalu. Sebuah pintu batu memasuki pandangan mereka. Wolf King berjalan mendekat, berhenti di depan pintu batu, dan mengendus dengan hati-hati. Sesaat kemudian, Wolf King membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum sinis, dia ada di balik pintu batu ini. Meski agak tidak tahu malu, kidungnya sebenarnya bukan untuk dipamerkan. Ling Yun Fei bergumam. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata, minggir. Satu orang dan satu serigala dengan cepat mundur ke samping. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam, mengepalkan tangannya, dan menutupi tinjunya dengan ki yang sebenarnya, melepaskan aura yang menakutkan. Tiba-tiba, seperti anak panah, dia bergegas maju dan meninju pintu batu. Pada saat yang sama, di balik pintu batu tersebut terdapat ruangan batu selebar 5 hingga 6 meter. Di pojok ruangan batu, ada tumpukan besar koin emas, seperti gunung pendek. Di samping koin emas, juga banyak tumpukan tas kiankun. Itu hanyalah harta karun yang sangat besar. Jiang Hao Tian Ling Yun Fei Luo Xiong Lin Liang Tunggu saja, cepat atau lambat, aku akan membunuh mereka semua. Jangan biarkan siapapun hidup. Sebuah suara penuh dengan niat membunuh bergema di ruang batu. Melihat ke arah suara itu, mereka melihat sebuah meja batu di tengah ruangan batu. Penguasa kota sedang duduk di meja batu, memandangi cahaya lilin yang berkelap-kelip dengan ekspresi galak. Ledakan Tepat pada saat ini, dengan suara keras, pintu batu itu pecah. Siapa? Penguasa kota tiba-tiba berdiri dan melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat dua pria dan seekor serigala melangkah ke dalam ruangan batu. Itu kalian. Ekspresi tuan kota tiba-tiba berubah, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Qin Fei Yang, Ling Yun Fei, dan Wolf King mengukur ruangan batu itu. Saat mereka melihat tumpukan koin emas dan tas kiankun, mata mereka berbinar. Qin Fei Yang terkeke dan berkata, jadi ini adalah harta karun. Penguasa kota berkata dengan marah, bahkan Luo Xiong dan yang lainnya tidak dapat menemukan tempat ini, bagaimana kalian menemukannya? Wolf King berkata dengan bangga, he he, tentu saja ini berkat Brother Wolf. Hem. Penguasa kota melirik Qin Fei Yang dan Qin Yu sebelum matanya tertuju pada Raja Serigala. Matanya langsung dipenuhi kebingungan. Wolf King berkata, apakah menurutmu Saudara Wolf sangat tampan? Apakah anda ingin menangis dan memohon menjadi pengikut Saudara Wolf? Anda. Mungkinkah kamu adalah Serigala di sisi Qin Fei Yang? Penguasa kota sangat terkejut. Bagaimana menurutmu? Raja Serigala terkekeh. Ekspresi penguasa kota berubah, dia memandang Qin Fei Yang dan berteriak, kamu benar-benar berani berkolusi dengan Qin Fei Yang, apakah kamu tidak takut dipenggal oleh Raja Yan? Ah. Keduanya tercengang. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa, sebenarnya, saya Qin Fei Yang. Apa? Mata Tuan Kota melebar. Jiang Hao Tian adalah Qin Fei Yang. Haha. Tiba-tiba. Dia tertawa keras dan berkata, ada jalan menuju surga, tetapi kamu tidak mau mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka. Karena itu masalahnya, besiaplah untuk mati. Ah. Qin Fei Yang tertegun lagi, dan mencibir, begitukah? Kalau begitu aku akan mencobanya. Begitu dia selesai. Dia mengambil satu langkah ke depan. Pupil mata sang penguasa kota mengerut, dan dia buru-buru mundur selangkah. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Ayo. Qin Fei Yang bercanda dan mengambil satu langkah ke depan. Penguasa kota juga mundur selangkah dan berkata dengan suara yang dalam, jika kamu berbalik dan segera pergi, penguasa kota ini dapat mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Mengapa? Qin Fei Yang tidak mengerti. Karena kamu masih muda dan cuek, makanya kamu melakukan kesalahan itu. Tuan kota ini juga orang yang menghargai bakat, jadi aku akan memberimu kesempatan untuk membuka lembaran baru. Kata penguasa kota tanpa mengubah ekspresinya. Melanjutkan. Qin Fei Yang duduk di bangku batu, menyilangkan tangan, dan memandangnya sambil bercanda. Saya. Penguasa kota tergagap dan tidak dapat menemukan kata-kata untuk waktu yang lama. Teruslah berpura-pura. Apa? Tidak percaya diri. Huh. Kamu sungguh menyedihkan. Sejujurnya, pemimpin istana sudah memberitahu kami tentang kelumpuhan kultifasimu. Jadi, jangan berpura-pura tenang di sana. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Hati Tuan kota tenggelam ke dasar dalam sekejap. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan berkata, Demi tumpukan harta karun itu, aku akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Ling Yun Fei, lakukanlah. Ling Yun Fei segera mengeluarkan belatinya dan melangkah maju. Melihat ini. Wajah penguasa kota menjadi pucat, dan dia buru-buru berlutut di tanah dan berkata, Jiang Hao Tian, tidak, 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 Qin Fei Yang, lepaskan aku, aku akan memberimu semua harta karun di sini. Qin Fei Yang berkata dengan acu tak acu, Jika aku membunuhmu, harta ini akan tetap menjadi milikku. Kalau begitu aku akan menjadi lembu dan kudamu. Jadilah pelayanmu. Melayanimu selama sisa hidupku. Meskipun aku lumpuh sekarang, koneksiku bagus. Nilaiku jauh lebih besar daripada Ling Yun Fei. Jika kamu bisa menjaga dia di sisimu, kamu juga bisa menjagaku. Penguasa kota berlutut dan merangkak ke kaki Qin Fei Yang, mengibaskan ekornya dan memohon belas kasihan. Dia telah benar-benar kehilangan prestis sesebelumnya. Mata Qin Fei Yang berkilat dan dia berkata, Karena itu masalahnya, maka aku akan memberimu kesempatan. Penguasa kota sangat gembira dan berkata, Terima kasih. Sudut mulut Qin Fei Yang terangkat, dan dia tersenyum, Tidak perlu berterima kasih padaku. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menjagamu di sisiku dan membiarkanmu melayaniku. Penguasa kota, yang baru saja menghela nafas lega, Mendengar ini, dan wajahnya menjadi pucat lagi. Jika kamu tidak memberiku jalan keluar, Aku juga tidak akan membiarkanmu merasa baik. Tiba-tiba, dengan raungan marah, Dia menerkam ke arah Qin Fei Yang dengan aura ganas yang tak tertandingi. Qin Fei Yang mengusirnya, dan berkata dengan acuh tak acuh, Kamu bukan lagi penguasa kota yang asli, Kamu yang sekarang, aku bisa meremasmu sesukaku, mengerti. Penguasa kota setengah terbaring di tanah, Menatapnya dengan kebencian. Ling Yun Fei berjalan mendekat dan mencibir, Saat kamu mengirim orang untuk membunuh kami saat itu, Kamu tidak menyangka akan ada hari seperti ini. Penguasa kota buru-buru bangkit dan memohon lagi, Tolong ampuni aku, Aku bukan lagi ancaman bagimu, Perlakukan saja aku seperti anjing, Bantu aku. Wolf King tertawa sinis, Lalu mengapa kamu tidak menggonggong beberapa kali Agar saudara Wolf mendengarnya? Jika Anda dapat membuat saudara Serigala bahagia, Saudara Serigala akan menderita sekali ini Dan menerima Anda sebagai pengikut. Anda, penguasa kota sangat marah, Dan matanya merah. Belum lagi dipermalukan oleh dua mantan semut, Kini dia justru dipermalukan oleh seekor binatang buas. Sungguh penuh kebencian. Aku mengutup kalian semua untuk mati Dengan kematian yang mengerikan, Kematian yang mengerikan. Dia mengeluarkan raungan yang keras. Dia membanting kepalanya ke tanah, Dan kepalanya langsung berdarah. Aku bersumpah, Meskipun aku menjadi hantu, Aku tidak akan melepaskanmu. Dia mengangkat kepalanya, Menatap kedua pria dan Serigala itu dengan kebencian, Lalu membanting kepalanya ke tanah. Dengan suara retak, Tengkoraknya hancur di tempat. Bang! Setelah itu, Dia jatuh ke tanah dan mati. Untuk sesaat, Ruangan batu itu sunyi senyap. Kedua pria dan Serigala itu Tidak menyangka bahwa orang ini akan memilih untuk mati. Meski menyedihkan, Tapi juga penuh kebencian. Hah! Kinfei yang menghela nafas panjang, Bangkit dan berjalan menuju tumpukan harta karun. Tumpukan harta karun ini cukup baginya Untuk berjuang selama beberapa tahun. Ini benar-benar suatu keberuntungan yang tak terduga. Itu semua milik saudara Wolf, Tidak ada yang bisa merebutnya. Raja Serigala dengan marah meraung Saat air liurnya mengalir keluar. Ia menerkam tumpukan koin emas Sebelum Kinfei yang bisa melakukannya. Kedua matanya melihat bintang. Melihat ini. Wajah Kinfei yang menjadi gelap, Dan dia hendak menegurnya. Namun tiba-tiba, Seolah sedang memikirkan sesuatu, Dia bertanya, Serigala bermata putih, Saat kamu berada di sarang Raja Beruang Hitam, Kenapa kamu memandang Raja Beruang Hitam Dengan tatapan yang seolah-olah Sedang waspada terhadapmu? Wolf King berkata dengan nada menghina, Tess, bagaimana mungkin, Saudara Wolf berhubungan baik dengannya. Mendengar kamu mengatakan itu, Sepertinya agak mencurigakan. Ling Yunfei menundukkan kepalanya, Merenung sejenak, Dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesadaran. Dia memandang Wolf King dan berkata, Saya tahu, Anda pasti memikirkan tentang Harta Karun Raja Beruang Hitam. Bah-bah-bah, Jangan berpikir kalau kakak Serigala Begitu tidak tahu malu, oke. Saudara Serigala hanya ingin masuk Dan melihat-lihat, Siapa tahu itu akan sangat pelit, Menolak untuk membiarkan Saudara Serigala masuk Dan bahkan mengusir Saudara Serigala. Wolf King berkata dengan ketidakpuasan. Wajah Kinfei Yang dan Raja Serigala berkedut. Mereka takut begitu masuk, Harta di perbendaharaan akan hilang. 1-1-2. Berikutnya. Tentu saja, Itu untuk menghitung harta karun di sini. Wolf King bertanggung jawab Menghitung koin emas. Kinfei Yang dan Ling Yunfei Bertanggung jawab menghitung tas kiankun. Bahan obat, Senjata, Ramuan, Dan lain sebagainya, Semuanya ada. Dua orang dan satu serigala sangat sibuk. Giyok ini bagus. Ling Yunfei melemparkan sepotong batu giyok ke Kinfei Yang. Kinfei Yang menangkapnya di tangannya, Melihatnya sedikit, Dan membuangnya ke samping. Batu giyok itu berbentuk persegi, Sebesar kepalan tangan bayi, Dan permukaannya sehalus cermin. Bagi orang awam, Batu giyok ini sangat berharga, Cukup untuk hidup seumur hidup. Tapi baginya, Itu biasa saja. Karena di istana kekaisaran, Batu giyok yang membuka jalan lebih baik dari ini. Tidak. Tiba-tiba, Dia merasa seolah-olah telah mengabaikan sesuatu, Mengambil batu giyok itu dan melihatnya dengan cermat. Setelah melihat lebih dekat, Dia menemukan beberapa petunjuk. Di keempat sisi batu giyok, Ada retakan kecil. Ini seharusnya menjadi kotak giyok. Hanya saja karena pengerjaannya sangat bagus, Dan tempat pertemuan celahnya juga sangat sempurna, Sulit ditemukan secara sekilas. Kinfei yang meraih bagian atas dengan satu tangan Dan bagian bawah dengan tangan lainnya. Dengan sedikit kekuatan, Batu giyok yang awalnya tampak utuh itu terbagi menjadi dua bagian. Pada saat yang sama, Aroma obat yang kuat muncul di wajahnya. Elixir. Mata Kinfei yang berbinar. Dia melihat ramuan api merah tergeletak dengan tenang di dalam kotak giyok. Sekilas terlihat seperti bola api. Hai. Lingyunfei dan Wolfking juga mengelilinginya, Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Sepertinya agak familiar. Kinfei yang bergumam, mencoba mengingat. Tiba-tiba, matanya berbinar, Dan dia berkata dengan terkejut, Ini adalah ramuan kaca api merah. Dia pernah melihatnya sebelumnya di ibu kota kekaisaran, Tapi itu sudah terlalu lama, Dan ingatannya agak kabur. Ramuan kaca api merah. Lingyunfei dan Wolfking terkejut. Itu milik saudara Wolf. Wolfking meraung, bergegas seperti kilat, Memutar lidahnya, dan ramuan kaca api merah hilang. Kinfei yang dan Kinhaodong tercengang. Muntahkan. Saat berikutnya. Keduanya meraung dan bergegas maju pada saat bersamaan. Lingyunfei dengan kuat menahan Wolfking, Sementara Kinfei yang dengan paksa membuka paksa mulut Wolfking. Jangan repot-repot, Saudara Wolf sudah menelannya. Tawa seram Wolfking bergema di benak mereka. Bajingan. Serigala bermata putih. Ketika mereka berdua mendengar ini, Mereka sangat marah. Dia ingin mencekik Wolfking sampai mati. He he, tunggu saja. Saudara Wolf akan mencoba dan melihat apakah dia bisa mengeluarkannya. Wolfking mengangkat pantatnya dan mengeluarkan bau kentut. Tempat ini langsung berbau busuk. Kinfei yang segera bangkit, Menutup lubang hidungnya, Dan dengan marah berkata, Bajingan, bisakah kamu menjadi tidak tahu malu lagi? Lingyunfei juga mencubit hidungnya dan menatap Wolfking dengan marah. Siapa yang menyuruhmu untuk menahan saudara Wolf dan tidak melepaskannya? Bagaimana? Baunya enak. Apakah kamu ingin yang lain? Wolfking bangkit dan memandang mereka berdua dengan bangga. Enyahlah. Wajah Kinfei yang gelap gulita, Pembulu darahnya menonjol, Tapi hatinya dipenuhi rasa ketidakberdayaan. Dengan tak tahu malu di sekitar, Tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Ledakan. Saat ini, Aura yang kuat keluar dari tubuh Wolfking. Ukuran tubuhnya telah bertambah besar. Tubuhnya yang panjangnya 3 meter sangat kokoh, Anggota tubuhnya tebal dan kuat, Dan kedua pupilnya bersinar terang. Bulu seputih salju di tubuhnya seperti satin, lembut dan indah. Secara keseluruhan, itu terlihat sangat tampan. Haha. Saudara Wolf telah menerobos. Tawa gembira Raja Serigala bergema di benak mereka berdua. Kinfei yang dan Lingyunfei saling memandang. Mereka bahagia untuk Wolfking, Tapi mereka juga penuh ketidakberdayaan. Apa yang sudah dilakukan sudah dilakukan, Jadi mereka hanya bisa menyerah. Wolfking memandang mereka berdua dan terkekeh, Baiklah, baiklah, jangan seperti ini. Paling-paling, Saudara Wolf tidak menginginkan harta lainnya. Kinfei yang memutar matanya. Mungkin, hal yang paling berharga di sini adalah pil kaca berwarna api merah. Lingyunfei mengerutkan kening, udara di sini tidak bersirkulasi, Terlalu bau, tidak ada cara untuk terus menghitung. Ibu harus menunggu dengan cemas, Mari kita simpan dulu dan bereskan perlahan ketika kita punya waktu di masa depan. Baiklah. Kinfei yang mengangguk. Keduanya segera mengambil tindakan dan memasukkan semuanya ke dalam tas kosmos. Kemudian, Di bawah pimpinan Wolfking, Mereka berdua berlari menuju pintu keluar. Serigala bermata putih, Kekuatanmu saat ini setara dengan Master Bella Diri Bintang Apa? Dalam perjalanan, Kinfei yang bertanya, Master Bella Diri Bintang 9, Raja Serigala terkekeh. Sial, kenapa kamu tidak pergi ke surga? Kinfei yang hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Bajingan ini, Tidak hanya dia tidak menerobos, Tapi dia juga melompat beberapa level setelah menerobos. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain hidup? Jika orang-orang yang disebut jenius itu tahu, Bukankah mereka akan begitu marah hingga langsung membentur tembok? Wolfking bahkan lebih bangga. Tetapi setelah beberapa saat, Raja Serigala bertanya, Kinzi kecil, Kamu memiliki begitu banyak keterampilan seni bela diri yang sempurna, Apakah ada yang cocok untuk saudara Serigala? Kinfei yang terkejut dan berkata, Biarkan saya memikirkannya. Dia berpikir sambil berjalan. Setelah beberapa saat, Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, aku tidak menyangka akan mengenalmu sebelumnya, Jadi aku tidak terlalu memperhatikannya. Tapi jangan khawatir, Saat kita pergi ke kota Yan, Aku akan melakukannya membantumu mengawasinya. Binatang buas seperti Wolfking, Yang telah membuka kebijaksanaan spiritualnya dan memiliki IQ tinggi, Memang bisa mengembangkan keterampilan seni bela diri. Perpustakaan seni bela diri Istana Kekaisaran Memang memiliki keterampilan seni bela diri binatang buas. Namun saat itu, Dia tidak menyangka akan berteman dengan binatang buas, Jadi dia tidak pergi melihatnya. Ratusan napas berlalu. Mereka bertiga akhirnya sampai di pintu keluar. Setelah mengirim Wolfking ke kastil, Mereka berdua melompat keluar dan bergegas menuju restoran Chunfeng. Ketika mereka memasuki restoran Chunfeng, Kinfeyang dan Liu Zi tercengang. Aula yang semula dipenuhi tamu hanya ditempati oleh tiga orang. Fatsou, Jiangwei, dan Liu Zi. Bahkan jika mereka pergi ke Istana Tuan Kota untuk menonton kesenangan itu, Mereka seharusnya kembali. Begitu mereka berdua kembali, Mereka bertiga langsung datang menyambut mereka. Liu Zi berkata dengan cemas, Yunfei, mengapa ada begitu banyak luka di tubuhmu? Biarkan ibu melihatnya. Lingyunfei merasa hangat di hatinya dan berkata, Ibu, maaf telah membuatmu khawatir, Tapi ini hanya cedera kecil, tidak ada yang serius. Liu Zi berkata dengan cemas, Lihatlah di beberapa tempat, Kamu berdarah, dan kamu masih mengatakan tidak apa-apa. Lingyunfei tersenyum, Saya baik-baik saja, Saya hanya perlu minum pil penyembuh, Dan sebentar lagi saya akan baik-baik saja. Ibu, pergilah ke sana dan duduk, Ada yang ingin kita bicarakan. Apakah ada sesuatu yang ibu tidak bisa dengar? Wajah Liu Zi tidak senang, Tapi kemudian dia tersenyum dan berkata, Kamu sudah dewasa sekarang, Memiliki privasi adalah hal yang normal, Ibu mengerti. Saya tidak mengalami kesulitan apapun, Saya hanya tidak ingin Anda khawatir. Lingyunfei tersenyum pahit. Liu Zi mengulurkan tangan untuk menyekah hujan di wajah Lingyunfei Dan berkata sambil tersenyum, Ibu bisa melihat ini, Tapi ibu sudah tahu apa yang kamu lakukan di rumah tuan kota. Kamu tahu. Lingyunfei tertegun dan langsung menatap Fatso dan Jiangwei. Jiangwei melambaikan tangannya, Ini bukanlah sesuatu yang kami katakan. Fatso memutar matanya dan berkata, Kamu membuat keributan besar, Seluruh kota terkejut, Sulit bagi bibi untuk tidak mengetahuinya. Eh! Lingyunfei tercengang, Senyum masam di wajahnya menjadi lebih tebal. Qinfei yang bertanya, Apa yang terjadi di sini? Fatso tersenyum dan berkata, Kami memiliki orang kaya besar di sini, Setelah Anda pergi, Dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung memesan seluruh Chun Feng Lou, Artinya, kita bisa berpesta di sini malam ini. Meskipun dia tidak menyebutkan namanya, Hanya ada satu orang yang akan melakukan hal seperti itu, Dan itu adalah Jiangwei. Qinfei yang memandang Jiangwei dan bertanya, Apakah ayahmu datang? Jiangwei mengangguk, Iya, dia pergi bersama tetua agung belum lama ini. Qinfei yang bertanya, Bagaimana dengan tuanmu jia? Jiangwei berkata, Dia sudah mati. Mata Qinfei yang berkedip sedikit, Dan dia berkata, Jika aku tidak salah, Ayahmu dan tetua agung seharusnya pergi ke mu jia, kan? Bagaimana Anda tahu? Jiangwei terkejut, Apakah orang ini tahu cara menghitung? Qinfei yang tersenyum dan tidak menjelaskan. Tidak sulit untuk menebaknya. Penguasa mu jia dan penguasa kota bersekongkol, Sekarang mu jia pasti terkenal kejam. Sekarang tuan mu jia telah mati, Tidak diragukan lagi ini adalah waktu terbaik untuk menghancurkan mu jia. Penguasa klan jiang adalah orang yang cerdas, Dia tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini. Adapun Luo Xiong dan yang lainnya, Mereka pasti akan menutup mata. Alasan pertama adalah karena orang besar di belakang klan jiang. Alasan kedua adalah meskipun klan jiang dominan, Mereka hanya satu klan, Dan tidak dapat mengancam Aula dan, Aula seni bela diri, Dan pavilion harta karun. Oke, oke, Tuan gemuk kelaparan, Kita bisa membicarakannya nanti. Pelayan, Cepat sajikan makanannya. Jiang lauda, Bocah ling, Kamu harus mandi dan mengganti pakaianmu. Lihat dirimu, Kamu lebih buruk dari seorang pengemis. Fatso berkata tidak sabar, Wajahnya penuh penghinaan. Arogan. Ling Yunfei mengangkat alisnya dan mencibir, Jika aku tidak meminummu nanti, Nama keluargaku bukan Ling. Aku tidak takut padamu, Cepatlah, Jangan biarkan Tuan gemuk menunggu terlalu lama. Fatso terprovokasi. Malam itu, Meski hanya ada beberapa orang, Rumah Junfeng dipenuhi tawa. Kemudian, Tuan Klan Jiang dan Tetua Agung juga datang. Adapun Mujiya, Tentu saja, Mereka telah disingkirkan dari kota beruang hitam. Keesokan harinya, Dini hari. Hujan berhenti tadi malam. Matahari perlahan terbit. Hari baru telah datang. Kinfei yang membuka jendela dan melihat ke langit cerah, Matanya dalam, Dia berbisik, Ibu, Anakmu baik-baik saja sekarang, Jangan khawatir. Dia akan segera pergi ke kota Yan. Meski jalan yang harus ditempuh masih panjang, Meski banyak bahaya yang menghadang, Ia akan terus melangkah dan tidak pernah mundur. Kepala saya sakit. Pada saat ini, Ling Yunfei mendorong pintu dan masuk, Sambil berjalan menuju Kinfei yang, Dia mengusap pelipisnya, Seluruh tubuhnya mengeluarkan bau alkohol yang menyengat. Tadi malam, Dia, Fatih, Dan Jiang Wei semuanya minum sampai habis. Jadi mereka langsung menginap di rumah Chunfeng. Berjalan ke Kinfei yang, Ling Yunfei melihat keluar dan bertanya, Apakah saya mempermalukan diri sendiri tadi malam? Kinfei yang tertawa, Kamu hanya perlu merobohkan rumah Chunfeng. Fatso sialan ini, Dan Jiang Wei, Bagaimana mereka bisa minum begitu banyak? Ling Yunfei sedikit kesal. Kinfei yang tersenyum dan bertanya, Aula Raja Beladiri tidak mengizinkanmu membawa bibi bersamamu. Apa yang akan kamu lakukan? Ling Yunfei berkata, Saya sudah memikirkannya, Biarkan ibu terus tinggal di Aula Raja Beladiri untuk sementara waktu, Dan ketika saya menetap di kota Yan, Saya akan membawanya bersamaku. Kepala balai juga setuju. Kinfei yang mengangguk, Tidak buruk, Setidaknya keselamatannya terjamin. Momo-ngomong, Sekarang kamu tahu mengapa bibi di penjara? Ya, Ibu memberitahuku. Ling Yunfei mengangguk, Matanya penuh kebencian. Pada saat ini, Seorang murid dari Aula Raja Beladiri berlari masuk dengan terengah engah dan berkata, Saudara muda Yunfei, Mengapa kamu masih di sini? Kembalilah bersamaku, Kakak senior linger akan menjadi gila. Ah! Ling Yunfei terkejut dan berkata kepada Kinfei yang, Aku akan memberitahumu tentang ini nanti, Aku akan kembali dulu. Lalu dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Ling Er, Saya sangat berharap saya tidak akan melihat wanita ini lagi. 113. Kembali ke Aula Pil. Kinfei yang dan Fatsou dipanggil ke halaman Luo Xiong. Luo Xiong, Feng Cheng, Dan Elder Mo duduk di meja batu di halaman. Salam, Ketua Balai. Salam, Sesepuh. Keduanya berjalan mendekat dan membungkuh. Luo Xiong melanjutkan, Karena kita akan menuju ke Aula Kaisar Ramuan, Tidak ada banyak hal yang bisa dikatakan di Aula ini. Aku hanya akan mengatakan satu hal, Jangan membuang muka. Terutama si gendut, Jangan bermalas-malasan. Seperti kamu sekarang. Kapan aku melakukannya? Fatsou cemberut dan merasa bersalah. Masih membalas. Biarku beritahu padamu, Aula Danwang bukanlah Aula Pil. Jika kamu ingin bertahan hidup di Danwang Hall, Percuma saja bermain trik. Satu-satunya cara adalah bekerja keras untuk membuktikan nilaimu. Jika tidak, kamu akan tersingkir tanpa ampun. Sampai akhir, kamu akan ditinggalkan. Luo Xiong berteriak. Murid ini akan mengingatnya. Murid ini pasti akan berubah. Melihat Luo Xiong marah, Fatsou buru-buru berjanji. Luo Xiong memelototinya dan mengeluarkan kantong brokat dari dadanya. Dia melemparkannya ke Kinfei Yang dan tersenyum, Buka setelah kita meninggalkan kota beruang hitam. Saya jamin Anda akan terkejut. Ya. Jawab Kinfei Yang dan memasukkan kantong brokat ke dadanya. Hallmaster, bagaimana dengan saya? Melihat Kinfei Yang masih memiliki hadiah, Fatsou tidak tahan lagi. Dia memandang Luo Xiong dengan penuh semangat. Luo Xiong terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya dan mengabaikannya. Saat ini, Lin Chen dan Lu Hong berjalan ke halaman. Lin Chen menganggup ke Kinfei Yang dan melihat Luo Xiong. Dia menangkupkan tangannya dan tersenyum, Hallmaster Luo, Ini sudah larut. Kita harus pergi. En. Luo Xiong menganggup. Ada sedikit kengganan di matanya. Feng Cheng dan Penatua Mo juga sama. Siapa yang rela menyerahkan murid yang bisa memurnikan pil tingkat tertinggi kepada orang lain. Tapi tidak ada jalan lain. Tinggal di pil hol hanya akan menunda masa depan anak ini. Feng Cheng melambaikan tangannya dan berkata, Ayo, ayo. Jangan kesal. Selamat tinggal. Lin Chen menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk meninggalkan halaman. Fatsou dan Lu Hong juga membungkuk dalam-dalam dan berbalik untuk mengikuti. Qin Fei yang melirik ketiga orang itu, membungkuk 90 derajat, Dan berkata dengan penuh terima kasih, Tuan Balai, Penatua Feng, Penatua Mo, Terima kasih atas perhatian Anda hari ini. Jika ada masa depan, murid ini pasti akan membalas budi Anda. Dia tidak pernah menghormati langit atau bumi. Namun, tiga orang di depannya layak untuk dihormati. Adapun apa yang akan terjadi di masa depan, itu harus menunggu. Mereka bertiga tertawa. Usaha kerasnya tidak sia-sia. Feng Cheng tersenyum, Jika kamu menemui kesulitan di kota Yan, pergilah ke Linger. Orang tua ini sudah menyuruhnya untuk membantumu. Ah! Qin Fei yang tercengang. Ini sebenarnya bukan yang dia inginkan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menjaga jarak dengan wanita ini. Melihat ini. Sambil mengerutkan kening, Feng Cheng bertanya, Apakah cucuku begitu tidak menyenangkan bagimu? Qin Fei yang buru-buru berkata, Tidak, tidak, hanya saja murid ini takut menjadi tidak layak. Huh, jangan bertingkah di depan orang tua ini, munafik. Feng Cheng mendengus dingin, Menatap Lin Chen yang berada jauh, Bangkit dan berjalan ke sisi Qin Fei yang, Dan berkata dengan suara rendah, Ada satu hal yang orang tua ini perlu bantuanmu. Apa itu? Qin Fei yang bertanya. Feng Cheng berkata, Bantu orang tua ini menjaga Linger, Jangan biarkan dia terlalu dekat dengan Lin Chen. Ini. Qin Fei yang merasa pahit di hatinya. Bukankah ini jelas menyulitkannya? Wajah Feng Cheng langsung menjadi gelap, Dan dia mengerutkan kening, Apa? Orang tua ini telah banyak membantumu, Dan kamu bahkan tidak mau melakukan bantuan kecil ini. Tentu saja saya bersedia, Murid ini akan melakukan yang terbaik. Qin Fei yang mengangguk. Mendengar ini. Wajah tua Feng Cheng segera dipenuhi dengan senyuman, Dan dia mengangguk, Lebih tepatnya, Cepat pergi, Ingatlah untuk sering kembali lagi nanti. N. Qin Fei yang mengangguk, Dan setelah mengucapkan selamat tinggal pada mereka bertiga, Dia mengejar Fatsou dan yang lainnya. Gerbang Kota Barat. Dua pria dan dua wanita berdiri di depan gerbang kota. Temperamen mereka luar biasa, Dan pakaian mereka indah, Seperti burung bangau di kawanan ayam, Dan mereka sangat menarik perhatian. Dua di antaranya adalah wanita bertopeng, Ling Yun Fei. Dua lainnya berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Rambut panjang wanita itu menutupi bahunya, Dan pakaiannya berkibar tertiup angin, Dan dia cukup cantik. Pria itu tingginya sekitar 1,75 meter, Ekspresinya dingin, Dan matanya tajam, Memberikan perasaan dingin yang membuat orang menjauh ribuan mil. Keduanya juga adalah murid aula seni Beladiri Yang pergi ke aula Raja Beladiri. Sedangkan untuk wanita bertopeng, Dia masih mengenakan pakaian ketat, Yang memperlihatkan sosoknya yang sempurna, Dan dia terlihat gagah dan sangat cakep. Dia menyilangkan tangan di depan dadanya, Dan punggungnya bersandar di tembok kota. Matanya bersinar, Dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Sesaat kemudian, Kinfei yang dan tiga orang lainnya berjalan keluar dari gerbang kota. Lingyunfei naik dan tersenyum, Kamu akhirnya sampai di sini. Mengapa kamu di sini? Kinfei yang mengerutkan kening. Lingyunfei berkata, Coba lihat sendiri. Kinfei yang melihat sekeliling, Dan ketika dia melihat wanita bertopeng itu, Hatinya tiba-tiba terasa seperti baru saja memakan benang emas Tiongkok. Apa yang dia takutkan? Itu benar-benar terjadi. Lingyer, Aku tahu kamu akan menungguku. Lin Chen sangat gembira dan dengan cepat berjalan menuju wanita bertopeng itu. Tapi wanita bertopeng itu sama sekali tidak mempedulikannya. Dia menatap Kinfei yang dan berkata dengan acuh tak acuh, Ayo pergi. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia memimpin dan berjalan menuju pegunungan di depan. Lin Chen buru-buru mengikutinya. Lu Hong juga segera mengikuti. Fatso berjalan ke sisi Kinfei yang dan berbisik, Apakah kamu melihat itu? Apa yang disebut murah? Hati-hati, masalah datang dari mulut. Kinfei yang memelototinya. Saudara Hautian, tolong jaga aku di jalan. Wanita dari Aula Seni Bela Diri berjalan mendekat dan tersenyum. Ling Yunfei memperkenalkan, Dia adalah kakak senior Chen Ying, Dan pria dingin dan tampan ini adalah kakak senior Su Jian. Mereka berdua adalah master bela diri bintang 5 Dan dua murid terkuat di Aula Seni Bela Diri. Chen Ying memutar matanya ke arah Ling Yunfei dan menatap Kinfei yang, Jangan dengarkan omong kosong kakak muda. Chen Jian berkata dengan dingin, itu benar, itu benar-benar tidak masuk akal. Wanita bertopeng itu kembali menatap mereka dan berteriak, Tunggu apa lagi? Anda tidak ingin pergi? Ling Yunfei dan dua lainnya membeku dan buru-buru berbalik mengejarnya. Harimau betina. Gumam Kinfei yang. Fatso tertawa, tidak baik membicarakan tunanganmu seperti itu. Saya bilang itu hanya kesalahpahaman. Kinfei yang tidak berdaya. Siapa yang akan mempercayai hal itu? Fatso mencibir dan menepuk bahu Kinfei yang. Dia mengacungkan jempol dan berkata, Melihat tunanganmu dijerat oleh pria lain dan masih bersikap acuh-ta'acuh, Harusku katakan, kamu benar-benar hebat. Wajah Kinfei yang menjadi gelap dan berkata dengan marah, Apakah kamu meminta pemukulan? Fatso berkata, Jangan bersyukur. Tuan Gemuk juga melakukannya demi kebaikanmu sendiri. Jika ini terus berlanjut, Suatu hari nanti kamu mungkin akan dihianati. Pembuluh darah Kinfei yang menonjol saat dia tiba-tiba menendang pantat si gendut. Lemak itu jatuh tertelungkup di wajahnya dan jatuh ke tanah. Bajingan, Meskipun Tuan Gemuk ikut campur dalam urusan orang lain, Jangan datang ke Tuan Gemuk untuk mencari kenyamanan saat kamu dihianati di masa depan. Pria gendut itu bangkit, Mengutuk Kinfei yang, Dan melarikan diri seolah hidupnya bergantung padanya. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia mengejar mereka dengan langkah besar. Tampaknya tidak mungkin untuk menjernihkan kesalahpahaman ini. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Tiba-tiba, Dia ingat tas brokat yang diberikan Luo Xiong padanya. Dia mengeluarkan tas brokat dan membukanya. Ada selembar kertas terlipat rapi di dalamnya. Apa itu? Fatsou mundur dan melihatnya dengan rasa ingin tahu. Tidak bisakah kamu menjadi seperti pengikut? Kinfei yang mengerutkan kening. Tuan Gemuk bersedia. Apa yang bisa kamu lakukan? Fatsou mendengus. Kinfei yang sangat tidak berdaya terhadap si gendut ini. Dia mengeluarkan kertas itu dan membukanya. Matanya tiba-tiba berbinar. Itu sebenarnya adalah formula pil dari Scarlet Glaze Pil. Fatsou berkata dengan marah, Sial, Tuan Istana terlalu bias. Kinfei yang diam-diam senang. Pil Palace benar-benar memiliki formula pil dari Scarlet Glaze Pil. Tapi dia tidak menyangka Luo Xiong akan memberikannya dengan cara ini. Fiu! Setelah menghela nafas panjang, dia menyimpan formula pilnya, melihat kembali ke kota beruang hitam, dan bergumam, terima kasih. Jiang Hao Tian, Fatsou, cepat menyusul. Lin Chen berteriak di depan. Yang akan datang. Kinfei yang merespons dan segera menyusul. Fatsou mengeluh sepanjang jalan. Segera. Kelompok delapan meninggalkan kota beruang hitam. Perlahan-lahan. Mereka memasuki gunung yang dalam. Sepanjang jalan, mereka bertemu dengan lebih banyak binatang buas. Namun sejauh ini, mereka belum menemukan eksistensi yang tidak dapat mereka kalahkan. Chen Ying bingung, kakak senior Ling Er, mengapa kita tidak mengambil jalan saja? Atau naik ke kota Yan? Wanita bertopeng itu berkata dengan dingin, jangan lupa, kamu sekarang adalah murid istana kekaisaran Beladiri, bukan wanita muda kaya. Jika kamu lelah, belum terlambat untuk kembali ke kota beruang hitam. Ekspresi Chen Ying menegang. Dia menunduk dan tidak berani berbicara lagi. Fatsou memutar matanya dan bertanya, kakak senior Lin Chen, sebagai alkemis, kita tidak harus menderita bersama mereka, kan? Lin Chen tersenyum, senang rasanya sedikit menderita. Sial, pria pelit ini, hidup hanya membuang-buang udara. Fatsou mengutup diam-diam. Semua orang yang hadir bisa melihat motif Lin Chen. Itu tidak lebih dari ingin menjelat wanita bertopeng itu. Hanya saja tidak ada yang bisa mengatakannya dengan lantang. Kita akan mencapai puncak cakar elang. Waspada dan perhatikan lingkungan sekitar. Wanita bertopeng itu berteriak. Puncak cakar elang. Tubuh Fatsou bergetar. Matanya dipenuhi ketakutan. Ling Yunfei, Chen Ying, Su Jian, dan Lu Hong juga mengungkapkan ekspresi bermartabat. Melihat ini, Kinfei yang mengerutkan kening. Mungkinkah puncak cakar elang ini bukanlah tempat yang bagus? Setelah melewati hutan lebat dan melewati punggung gunung, barisan pegunungan yang megah memasuki pandangan mereka. Gunung-gunung itu saling tumpang tinggi, tinggi dan lurus. Salah satu puncak raksasa adalah yang paling spektakuler. Puncak raksasa itu mencakup radius beberapa ribu meter dan tingginya lebih dari seribu kaki. Itu mengjulang tinggi ke langit dan aura agung mengalir ke arah mereka, menyerang jiwa mereka. Namun di tepi puncak raksasa, ada lima puncak lainnya. Masing-masing tingginya lebih dari seratus kaki dan bentuknya melengkung. Sejauh mata memandang, ia benar-benar tampak seperti cakar elang raksasa yang mengjulang tinggi di antara awan. Bisa dikatakan itu adalah karya para dewa. Melihat puncak cakar elang, ketakutan di mata Fatso semakin meningkat. Dia dengan cemas berkata, kakak senior Lin Chen, ayo kita jalan memutar. Lin Chen tersenyum, sepanjang jalan, kami akan mendengarkan linger. Berengsek! Mendengar hal itu, Fatso langsung murka. Dia meraung, jika kamu ingin menjemput seorang gadis, Tuan Gemuk tidak akan menghentikanmu. Tapi bukankah seharusnya ada batasannya? Mendengarkan semua yang dia katakan, apakah kamu masih sibuk? Hem! Senyum Lin Chen membeku. Dia berbalik dan menatap Fatso. Cahaya dingin muncul di matanya. Fatso segera menciutkan lehernya dan bersembunyi di balik Kinfei Yang. Dia bertanya dengan ragu, apakah Tuan Gemuk mengatakan sesuatu yang salah? Melihat ini. Seratus empat belas. Saya. Fatso masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika Lin Chen memelototinya, dia menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya. Jiang Lauda, apakah kamu tidak akan mengatakan sesuatu? Dia menatap Kinfei Yang tanpa daya. Meskipun kekuatan Kinfei Yang tidak sebaik Lin Chen, dalam hal status, dia pasti akan melampaui Lin Chen setelah pergi ke Aola Dan Wang. Bagaimanapun, dia bisa menyempurnakan pil kualitas terbaik, jadi Dan Wang Hol pasti akan fokus melatihnya. Lin Chen mengangkat alisnya dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menatap Kinfei Yang. Mata Kinfei Yang berbinar dan dia tersenyum. Karena kakak senior Lin Chen memimpin tim, kita harus mendengarkannya. Mengenai menjemput gadis, agak tidak menyenangkan untuk mengatakannya. Harus dikatakan bahwa seorang pria ingin merayu wanita yang cantik dan anggun. Lin Chen tersenyum. Anak ini cukup bijaksana. Fatso sedikit tidak puas, tetapi atas isyarat Kinfei Yang, dia tidak mengatakan apa-apa. Kalau begitu ayo pergi. Wanita bertopeng itu melambaikan tangannya dan kelompok itu bergegas menuju hutan di bawah. Puncak cakar elang setidaknya berjarak 5 atau 6 mil dari lokasinya saat ini, dan ada banyak binatang buas di jalan. Namun, Kinfei Yang dan yang lainnya tidak perlu melakukan apapun, karena Lin Chen melakukannya sendiri. Semua orang tahu kalau dia ingin pamer di depan wanita bertopeng itu. Namun wanita bertopeng itu sepertinya tidak menghargainya. Sepanjang jalan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya. Dialah satu-satunya yang berbicara. Kinfei Yang dan Fatso berjalan di belakang. Fatso berbisik, Jiang lauda, mengapa kamu mengikutinya? Apakah kamu takut padanya? Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Aku tidak boleh takut. Ada banyak bahaya di sepanjang jalan. Sangat mudah baginya untuk membunuh kita. Jadi sebelum kita mencapai oladan wang, cobalah untuk tidak berkelahi dengannya. Benar-benar, kenapa kamu tidak terlihat takut? Fatso memandangnya dengan curiga. Kinfei Yang memutar matanya dan berkata, saya hanya berpura-pura tenang. Oh. Fatso sepertinya mengerti, tapi dia masih tidak percaya. Karena kata-kata dan tindakan Kinfei Yang terlalu tenang, tanpa sedikitpun rasa gugup atau gelisah. Tentu saja Kinfei Yang tidak takut. Jika ada bahaya, dia akan bersembunyi di kastil. Siapa yang bisa melakukan apapun padanya? Kinfei Yang bertanya, apa yang menakutkan dari puncak cakar elang hingga membuatmu begitu takut? Fatso berkata, di masa lalu, tidak ada satu orang pun yang memasuki puncak cakar elang yang kembali hidup. Bahkan ada rumor yang mengatakan bahwa Raja Perang pun tidak kembali. Tidakkah menurutmu itu menakutkan? Dan mendengar kata-kata Fatso, Kinfei Yang merasa gugup. Jika rumor itu benar, maka tingkat bahaya puncak cakar elang sebanding dengan gunung beruang hitam. Fatso berkata, oh iya, terakhir kali kamu meminta Tuan Gemuk untuk menanyakan masalah ini, Tuan Gemuk mengetahui bahwa keluarga Jiang dan Mulah yang membantai keluarga Ling. Kinfei Yang berkata, saya sudah mengetahui hal ini. Tahukah Anda nama harimau betina itu? Tentu saja. Namanya Feng Ling Er. Dia bertanggung jawab atas penilaian istana kekaisaran bela diri kali ini. Itu sebabnya Ling Yunfei dan yang lainnya sangat takut padanya. Itu tidak benar. Bukankah kamu tunangannya? Kenapa kamu bahkan tidak tahu namanya? Apakah kamu berpura-pura menjadi bodoh lagi? Mata Fatso menunjukkan sedikit rasa jijik. Apakah aku perlu berpura-pura? Kinfei Yang bingung. Mengapa mereka tidak percaya padanya? Terlebih lagi, dengan hubungannya saat ini dengan Feng Ling Er, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, sepertinya mereka tidak bertunangan. Pasti ada yang salah dengan otak orang-orang ini. Ah! Tiba-tiba. Jeritan terdengar. Kinfei Yang dan Fatso terkejut. Mereka buru-buru mendongat dan segera melihat Luhong duduk di tanah. Bibirnya berwarna ungu dan wajahnya pucat, seperti wajah orang mati. Keracunan. Kedua kata ini muncul di hati mereka secara bersamaan. Minggir. Feng Ling Er berteriak dan menamparkan tanah dengan telapak tangannya. Ledakan. Tanah meledak dan ranting-ranting serta dedaunan mati beterbangan di langit. Seekor ular berbisa setebal lengan keluar dari tanah, memperlihatkan taring putihnya. Ia menghindari Feng Ling Er dan menembak ke arah Chen Ying. Ular mahkota bangau tingkat leluhur bela diri. Mata Kinfei Yang membelalak. Tanpa ragu-ragu, dia segera mundur. Fatso berlari lebih cepat darinya. Dalam sekejap mata, dia telah melarikan diri lebih dari 10 meter. Aku di sini dan kamu masih ingin menjungkir balikan langit. Feng Ling Er mendengus dan maju selangkah. Seperti sambaran petir, dia langsung menyusul ular mahkota bangau. Langsung. Tangannya yang seperti batu giyok teracung. Dia meraih ekor ular mahkota bangau dan membantingnya ke bawah. Bang. Merasa. Kepala ular mahkota bangau membentur batu di tempat dan ia meratap kesakitan. Segera setelah, Feng Ling Er menginjak titik lemah ular mahkota bangau dan dengan kuat menekannya ke tanah. Dia mengeluarkan belati dan memotong bagian atas daging di kepalanya dan melemparkannya ke Sujian. Sujian buru-buru memberikannya kepada Luhong. Kondisinya segera mulai membaik. Dapat dikatakan bahwa efeknya langsung terasa. Namun metode Feng Ling Er bahkan lebih mengejutkan. Menghadapi ular mahkota bangau tingkat leluhur bela diri, dia benar-benar mampu menundukkannya tanpa mengedipkan mata. Dia terlalu gagah. Feng Ling Er memandang mereka dan bertanya, Apakah kamu suka dikukus goreng atau dipanggang? Tapi saya suka direbus. Qin Fei yang tercengang. Mungkinkah wanita ini juga seorang pecinta kuliner? Tanpa menunggu mereka menjawab, Feng Ling Er menundukkan kepalanya dan menatap ular mahkota bangau. Dia tersenyum dan berkata, Anak kecil, maafkan aku, tapi kamu akan menjadi makan malamku malam ini. Segera setelah dia selesai berbicara. Dia melambaikan belati dan langsung memotong kepala ular mahkota bangau. Darah muncrat. Liar. Qin Fei yang bergumam dalam hatinya. Dengan wataknya yang gagah berani, bukankah ia takut tidak bisa menikah? Eh. Sepertinya dia tidak takut karena ada orang berkulit tebal yang mengelilinginya dan mencoba menjilatnya. Orang ini secara alami adalah Lin Chen. Lin Chen segera berlari ke arah Feng Ling Er dan berkata sambil tersenyum, Ling Er, berikan padaku dulu. Saat aku menemukan air, aku akan mencucinya hingga bersih. Aku akan merebus sepanci besar sup ular untukmu malam ini untuk memberi makanmu. Tampaknya ia sudah terbiasa dengan kegagahan Feng Ling Er dan tidak terkejut sama sekali. Oke, ambillah. Feng Ling Er dengan santai melemparkannya padanya. Dengan tenaga kerja gratis, sayang sekali jika tidak menggunakannya. Kemudian, dia melihat ke arah Qin Fei yang dan yang lainnya dan berteriak, Sekarang, kalian semua, semangatlah. Jika tidak, kalian tidak akan seberuntung itu lain kali. Setelah kejadian ini, Qin Fei yang dan yang lainnya tidak berani diganggu. Kamu, dan kamu, maju ke depan dan bersihkan jalan. Feng Ling Er menunjuk ke arah Qin Fei yang dan Fatso. Wajah Fatso langsung memucat. Dia buru-buru berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Nyonya, tolong ampuni saya. Lin Chen tersenyum dan berkata, kalian berdua dengarkan Ling Er dan bersihkan jalannya. Ini juga merupakan pelatihan untukmu. Dia sangat bahagia sekarang. Karena dia bisa melihat bahwa Feng Ling Er sengaja mengincar Qin Fei yang. Artinya tidak ada hubungan di antara keduanya. Namun, Fatso hendak meledak marah. Ayo pergi, jangan membuang waktu. Qin Fei yang menepuk bahunya dan berjalan ke depan. Ketika dia melewati Lin Chen, cahaya dingin melintas di kedalaman matanya. Bahkan bodhisattva tanah liat pun memiliki amarah, apalagi manusia. Sekali atau dua kali, dia bisa memperlakukannya seolah-olah itu tidak penting. Namun jika melebihi batas kesabarannya, maka jangan salahkan dia karena tidak sopan. Binatang buas di dekat puncak cakar elang sangat kuat. Setelah beberapa saat, keduanya penuh dengan bekas luka. Tentu saja, ketika menghadapi binatang buas yang kuat, Feng Ling Er dan Lin Chen tidak berani gegabuh dan membunuh mereka tepat waktu. Saat mereka sampai di kaki puncak cakar elang, hari sudah siang. Tidak hanya Qin Fei Yang dan Lin Chen, tetapi semua orang dipenuhi bekas luka. Karena semakin dekat mereka ke puncak cakar elang, semakin banyak binatang buas dan semakin kuat mereka. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Setelah bertarung selama beberapa jam, mereka berdelapan duduk di atas batu hitam besar, terengah-engah. Feng Ling Er berkata, sembuhkan lukamu dengan cepat. Setelah setengah jam, kita akan naik gunung. Naik gunung. Qin Fei Yang melihat ke puncak gunung dan mengerutkan kening. Dengan kondisi mereka saat ini, berapa lama waktu yang mereka perlukan untuk mendaki gunung yang tingginya lebih dari seribu kaki. Yang terpenting adalah, mengapa mereka naik gunung. Dia benci perasaan dituntun oleh hidung. Apa yang direncanakan Feng Ling Er? Setelah meminum pil penyembuh, dia berbalik dan melirik ke puncak cakar elang, matanya berkedip-kedip. Suara mendesing. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam melintas di garis pandangnya. Apa itu? Qin Fei Yang terkejut dan melihat dengan cermat. Namun di dalam hutan, dia tidak menemukan apapun. Apakah itu hanya ilusi? Mungkin karena kelelahan. Tapi ketika dia percaya bahwa itu adalah ilusi, cahaya hitam lain muncul dan menghilang dalam sekejap. Dia tiba-tiba bangun. Pertama kali mungkin hanya ilusi. Tapi untuk kedua kalinya, jelas tidak. Dia menggigit lidahnya dengan keras dan seluruh tubuhnya langsung diberi energi. Langsung. Tanpa mengucapkan sepatah katapun, dia melompat turun dari batu dan berlari menuju tempat di mana cahaya hitam muncul. Apa yang dia lakukan? Apakah dia dibuat gila oleh kakak senior Ling Er? Melihat ini, Ling Yun Fei dan yang lainnya sangat terkejut. Mata Feng Ling Er juga tertuju pada Qin Fei Yang, dengan sedikit keraguan di matanya yang indah. Tiba-tiba, dia juga menangkap seberkas cahaya hitam di hutan, sekilas. Kita tidak bisa membiarkan Jiang Haotian memimpin. Semangat Feng Ling Er disegarkan, dia dengan cepat melompat turun dari batu dan mengejar Qin Fei Yang. Fatso bertanya, apa yang harus kita lakukan? Ling Yun Fei berkata dengan marah, omong kosong, tentu saja kita akan pergi bersama. Beberapa orang bangkit satu demi satu, dengan kepala penuh keraguan, dan melarikan diri. Pada saat ini, Feng Ling Er telah menyusul Qin Fei Yang, dan berkata dengan marah, menerobos seperti ini, tahukah kamu bahwa di sini berbahaya? Qin Fei Yang mencibir dan berkata, apakah kamu tidak di sini juga? Jangan bertele-tele, apa yang ingin kamu lakukan? Pupil Feng Ling Er menyusut, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku hanya ingin membawamu ke sini untuk mendapatkan pengalaman, tidak ada tujuan lain. Menurutku kamu tidak akan begitu baik. Qin Fei Yang mencibir. Keduanya secepat kilat. Ada sedikit kelicikan di mata Feng Ling Er, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih pakaian Qin Fei Yang, dan melemparkannya kembali. Qin Fei Yang terbang dan berguling ke tanah lebih dari 10 meter di belakang. Wanita yang sangat bau. Qin Fei Yang sangat marah, dia bangkit dan melihat ke atas, melihat Feng Ling Er tidak berhenti dan masih berlari ke depan, dia tiba-tiba mencibir. Wanita ini benar-benar punya masalah. Jiang Hao Tian, kita telah memasuki pedalaman puncak cakar elang. Dengan kekuatanmu, bergegas ke depan adalah murni untuk mati, pergi ke belakang dan tetap di sini. Lin Chen menyusul, berteriak pada Qin Fei Yang, dan mengejar Feng Ling Er tanpa menoleh ke belakang. Masih belum diketahui siapa yang akan mati. 115. Dia tidak khawatir sama sekali. Karena di depannya, dia bisa merasakan beberapa aura kuat. Itu pasti binatang buas. Ketika binatang buas ini khawatir, Feng Ling Er dan Lin Chen, yang berlari di depan, pasti akan menjadi sasaran pertama binatang buas itu. Namun, cahaya hitam apa yang muncul dari waktu ke waktu? Qin Fei Yang bisa merasakan aura binatang buas, begitu pula Feng Ling Er dan Lin Chen. Karena itu, mereka ekstra hati-hati dan berusaha untuk tidak melakukan gerakan besar. Jika mereka bisa menghindarinya, mereka akan berusaha menghindarinya. Namun, binatang-binatang itu masih memperhatikan mereka. Mengaum. Di sana, diiringi dua raungan, dua makhluk raksasa bergegas mendekat dari kejauhan. Saat ini, bumi berguncang dan bergemuruh. Kecepatan kedua binatang itu luar biasa cepat. Salah satunya adalah seekor macan kumbang hitam raksasa. Panjangnya 4 sampai 5 meter dan bulunya sehitam tinta. Taring di mulutnya yang lebar panjangnya satu kaki, seperti bilah tajam, membuat orang gemetar ketakutan. Binatang lainnya adalah banteng hitam. Tubuhnya yang besar dua kali ukuran macan kumbang hitam. Rambut-rambut itu seperti jarum baja, memancarkan cahaya dingin. Terutama dua tanduk di atas kepalanya yang panjangnya beberapa meter dan tidak bisa dihancurkan. Di depannya terdapat sebuah batu besar yang lebih besar dari rumah biasa, namun pada akhirnya roboh. Melihat ini, bahkan dengan temperamen Qin Fei Yang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir untuk berbalik dan melarikan diri. Belum lagi Fatso dan yang lainnya. Mereka berhenti dan tidak berani melangkah maju. Mata mereka penuh ketakutan. Feng Ling'er juga berhenti. Ada sedikit ketakutan di matanya. Tapi kemudian, dia mengertakkan gigi dan menerkam macan kumbang hitam. Pada saat yang sama, dia berteriak kepada Lin Chen, bantu aku menahan banteng hitam itu. Tidak masalah. Dewinya meminta bantuan. Lin Chen sangat bahagia. Bagaimana dia bisa menolak? Dia bahkan tidak memikirkannya dan langsung mengangguk setuju. Dengan aura bergulir, dia bergegas menuju banteng hitam itu. Kesempatan bagus. Mata Qin Fei Yang berkedip saat dia bergegas ke depan. Feng Ling'er dan dua binatang ganas sudah bentrok. Keduanya juga sangat ganas. Mereka sebenarnya setara dengan dua binatang buas itu, dan sulit untuk menentukan pemenangnya. Selusin napas kemudian. Qin Fei Yang akhirnya berhasil menyusul mereka berdua. Ia mengelilingi mereka dan bercanda, seperti yang diharapkan dari para murid luar biasa di Aula Danwang dan Aula Kaisar Beladiri. Teruskan, aku punya harapan besar pada kalian. Jiang Hao Tian, berhenti di situ. Feng Ling'er berteriak dingin, sangat marah. Izinkan saya memberi anda nasihat. Orang yang berlari di depan belum tentu menjadi yang pertama mencapai garis finis. Semuanya tergantung otak. Lupakan saja, aku tidak akan berbicara omong kosong denganmu. Lagi pula, kamu hanyalah wanita bodoh dengan payudara besar. Qin Fei Yang melirik Feng Ling'er dengan mengejek dan berlari menuju sumber cahaya hitam tanpa menoleh ke belakang. Aku punya payudara besar tapi tidak punya otak. Jiang Hao Tian, tunggu saja. Hari ini, aku bersumpah aku tidak akan berhenti sampai tulangmu patah. Feng Ling'er sangat marah. Saat ini, dia seperti harimau betina gila, membuat macan kumbang tidak mampu menahannya. Lin Chen menghibur. Ling'er, jangan khawatir. Masih banyak binatang ganas yang mengintai di depan. Jika dia tidak tahu apa yang baik untuknya, dia pasti akan mati. Bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Cepat habisi mereka. Feng Ling'er berkata dengan marah. Meskipun bocah itu bajingan dan sangat keji, dalam hal otak, dia berkali-kali lebih kuat dari Lin Chen. Mereka berdua laki-laki, kenapa perbedaannya begitu besar? Di depan, Qin Fei Yang berlari dengan liar sambil memperhatikan gerakan di sekitarnya. Ledakan. Tiba-tiba, tidak jauh dari situ, seekor binatang ganas yang ganas mengangkat tanah dan menembak. Itu sebenarnya adalah tikus ekstra besar. Panjangnya satu meter dan memiliki taring yang lebat. Sangat menakutkan. Tubuh dan pikiran Qin Fei Yang menegang saat dia memasuki kastil tanpa ragu-ragu. Mencicit. Tikus itu meleset dari sasarannya. Ia berteriak dengan cemas saat ia melihat sekeliling dengan bingung. Setelah beberapa saat. Dengan sedikit keraguan, ia bergegas menuju Feng Ling'er dan Lin Chen. Setelah beberapa saat. Qin Fei Yang muncul lagi dari udara tipis. Dia menghela nafas panjang dan terus berlari ke depan. Berikutnya. Dia bertemu dengan lima binatang ganas lainnya dan mengulangi trik yang sama. Pada akhirnya. Lima binatang ganas tidak dapat menemukan siapapun dan berlari ke belakang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa binatang buas ganas berlarian? Di mana Jiang Haotian? Di mana dia? Melihat binatang buas ganas yang berlari mendekat, Feng Ling'er sangat terkejut dan marah. Lin Chen juga sangat terkejut. Mungkinkah orang ini menjadi tidak terlihat? Selain banteng hitam dan macan kumbang, mereka sekarang harus menghadapi delapan binatang ganas tingkat leluhur bela diri. Namun, Feng Ling'er tidak mundur sama sekali. Dia mengeluarkan pedang sepanjang tiga kaki dan benar-benar dalam posisi putus asa. Pada saat ini, Qin Fei Yang akhirnya sampai di tempat cahaya hitam muncul. Dia melihat sekeliling. Selain pepohonan, semak-semak dan rumput liar, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Ke saat ini. Di lereng bukit di atas, terdengar suara serigala melolong. Qin Fei Yang secara naluriah berteriak, serigala bermata putih, apa yang kamu melolong? Dia sudah terlalu lama bersama Wolf King. Ketika dia mendengar serigala melolong, reaksi pertamanya adalah memikirkan Wolf King. Tapi di saat berikutnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Bukankah Wolf King ada di kastil? Dia tiba-tiba mendongak. Dia melihat serigala hitam berdiri di lereng bukit setinggi lebih dari 10 meter, menatapnya dengan tajam. Ukuran serigala hitam dua kali lebih besar dari Wolf King. Kekuatan keduanya jelas sangat berbeda. Tubuh besar itu memancarkan aura ganas yang tiada taraf. Qin Fei Yang gemetar dan buru-buru berkata, Saudara serigala, kita bisa dianggap sebagai keluarga, jangan berkelahi. Serigala hitam memandangnya dengan curiga. Matanya seolah berkata, dari mana datangnya orang bodoh ini? Qin Fei Yang berkata, Saudara serigala, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Anda dan saya benar-benar keluarga, karena saya memiliki teman di sisi saya. Itu adalah serigala. Untuk menenangkan serigala hitam, dia juga berusaha sekuat tenaga. Tapi serigala hitam memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Aura ganasnya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Taringnya bahkan terlihat, mengira Qin Fei Yang sedang membodohinya. Saat ini, Qin Fei Yang memperhatikan cahaya hitam menyapu dari sisi tembok gunung. Setelah mencapai udara, ia langsung menghilang. Kali ini dia melihatnya dengan jelas. Itu bukanlah cahaya hitam, tapi gumpalan asap hitam. Dari puncak cakar elang. Dia sangat terkejut. Apa asap hitam itu? Ke? Serigala hitam akhirnya kehilangan kesabarannya. Dengan lompatan, ia menerkam ke arah Qin Fei Yang. Saudara Wolf, selamatkan aku. Teriak Qin Fei Yang. Sambil berpikir, Wolf King muncul dari udara. Setelah menemukan sumber asap hitam, dia tidak ingin bersembunyi dan membuang waktu bersama serigala hitam. Jadi sekarang, dia hanya bisa mengandalkan Wolf King. Aduh! Begitu Wolf King keluar, ia melolong ke arah serigala hitam. Serigala hitam terkejut. Ia terus mendarat di depan manusia dan serigala dan mencabut taringnya. Kemudian, kedua serigala itu saling memandang, terus mengeram. Melihat bahwa itu tidak ada habisnya, Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, serigala bermata putih, apa yang dikatakannya. Wolf King berkata, ia bertanya kepada saudara Wolf, mengapa kamu ingin berteman dengan manusia seperti kamu? Lalu ia bertanya dari mana asal saudara Wolf. Pokoknya banyak yang ditanyakan, tapi itu tidak terlalu penting. Tapi ia memberitahuku bahwa puncak cakar elang kosong, dan ada semacam api alkimia. Api alkimia. Tubuh dan pikiran Qin Fei Yang bergetar. Wolf King berkata, itu benar, tapi. Tapi apa? Qin Fei Yang bertanya dengan tergesa-gesa. Wolf King berkata, dikatakan bahwa api alkimia memiliki pemiliknya, dan pemilik api alkimia ada di dalam puncak cakar elang. Dia sangat kuat, dan semua orang yang pernah datang ke sini sebelumnya telah dibunuh olehnya. Murid Qin Fei Yang tiba-tiba menyusut. Awalnya, ketika dia mendengar Fatso mengatakan bahwa ini adalah tempat yang tidak bisa kembali, dia masih ragu. Dia tidak menyangka hal itu benar. Tapi api alkimia. Dia terlalu bersemangat. Bahkan saat ini, dia bertekad untuk menang. Serigala hitam mengaum beberapa kali lagi ke arah Wolf King. Wolf King berkata, Qin si kecil, ia menyuruh kita untuk tidak masuk, kita akan mati. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya erat-erat, berjuang di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia mengatupkan giginya dan berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kita bisa mendapatkan anak harimau tanpa memasuki sarang harimau. Kita memiliki kastil kuno untuk melindungi kita, mari kita bertaruh. Kedua serigala itu saling mengaum. Wolf King berkata, dikatakan bahwa pintu masuknya ada di puncak gunung, tetapi ada burung ganas dari alampang lima perang di puncak gunung. Jika ia menemukan kita, kita akan tetap mati. Apakah kita akan menyerah begitu saja? Qin Fei Yang sangat frustrasi. Burung ganas di alampang lima perang bahkan lebih menakutkan daripada Raja Beruang Hitam, karena burung ganas itu bisa terbang. Begitu terbang ke langit, Anda hanya bisa menatap. Tapi itu bisa memburu Anda kapan saja. Pada saat ini, gumpalan asap hitam lainnya keluar dari dinding gunung. Melihat ini, pikiran Qin Fei Yang melintas, dan dia memikirkan sebuah cara. Serigala Hitam berkata bahwa puncak cakar elang kosong. Karena asap hitam bisa saja datang dari sini, itu berarti mungkin ada titik lemah di sini yang bisa mengarah ke dalam. Ayo lakukan. Qin Fei Yang berkata, beri jalan. Kedua serigala itu mundur ke samping. Qi Yang sebenarnya melonjak, dan Qin Fei Yang meninju dinding gunung dengan sekuat tenaga. Tanah beterbangan kemana-mana, dan lubang besar muncul. Ao! Serigala Hitam segera menggeram ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang bertanya dengan rasa ingin tahu, apa isinya? Dikatakan bahwa metode ini tidak akan berhasil. Mungkin akan membuat orang di dalam khawatir. Pada saat itu, kita tidak hanya akan menderita, bahkan kita akan tamat. Wolf King bertindak sebagai penerjemah. Kalau begitu katakan padanya bahwa kita bisa melindunginya. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia memasuki lubang dan meninju lagi. Itu menjadi lebih dalam beberapa meter. Uhuk-uhuk. Namun, debu di dalamnya membuat Qin Fei Yang batuk tanpa henti, dan bahkan sulit bernapas. Ledakan. Dia menahan napas dan dengan ganas membombardirnya, dengan paksa menciptakan sebuah lorong. Saat dia masuk semakin dalam, asap hitam menjadi semakin tebal. Setelah sekitar 10 napas waktu, dia tiba-tiba membuat lubang dengan diameter 2 meter, dan asap hitam yang mencekik keluar. Asap hitam terlalu tebal, dan pemandangan di luar lubang tidak terlihat. Namun jika lumpur dan kerikil berjatuhan, akan berguncang dan bergema dalam waktu yang lama. Artinya ada ruang besar di luar lubang ini. Qin Fei Yang mundur dari lorong dan datang ke sisi Wolf King. Lorong itu seperti cerobong asap, dan asap hitam terus keluar. Tempat ini dengan cepat diselimuti dan menyebar kekehampaan di sekitarnya dengan kecepatan tinggi. Kenapa tiba-tiba ada asap hitam keluar dari sana? Ling Yun Fei dan yang lainnya sudah mundur. Mereka berdiri di atas batu besar di kaki gunung dan memandangi asap hitam yang membubung ke langit. Mereka semua kaget dan bingung. Jiang Houtian, kamu bajingan. Aku tidak akan memaafkanmu. Feng Ling Er dan Lin Chen juga menyadarinya. Yang pertama mengertakkan gigi dan hampir menjadi gila. Yang terakhir, seperti Ling Yun Fei dan yang lainnya, terkejut dan bingung. 116. Asap hitam membubung, menutupi langit dan matahari. Kicauan. Kicauan bernada tinggi tiba-tiba terdengar dari puncak gunung. Aduh. Pupil Heilang mengerut, dan dia terus mengeram ke arah Wolf King. Wolf King buru-buru berkata, Qin Z kecil, dikatakan bahwa burung-burung ganas di puncak gunung telah waspada. Sebelum dia selesai berbicara, seekor elang besar mengepakkan sayapnya yang hitam pekat. Seperti gunung pendek, ia menembus lapisan asap hitam dan bersiul. Saat ini, entah itu Qin Fei Yang, Raja Serigala, atau Heilang, mereka merasa bulu kuduk mereka berdiri tegak. Kalian pergi ke kastil. Qin Fei Yang segera mengambil keputusan dan mengirim Wolf King dan Heilang ke dalam kastil. Kemudian, dia menahan nafas dan bergegas menuju asap hitam, menuju lorong, dan berlari ke dalam. Kicauan. Elang itu bersiul. Ia mengepakkan sayapnya dan angin kencang bertiup. Asap hitam di sini hilang dalam sekejap. Saat ia melihat lorong itu, matanya yang panjang dan sipit bersinar dengan cahaya ganas yang menakutkan. Saat cakarnya jatuh, gunung itu runtuh dan tanah retak. Bagian itu juga runtuh. Qin Fei Yang berdiri di ujung lorong dan melihat ke ruang di dalamnya. Meskipun asap hitam dalam jumlah besar telah dikeluarkan sebelumnya, dia masih tidak dapat melihat dengan jelas. Agak buram. Paling-paling, dia hanya bisa melihat pemandangan dalam jarak 2 meter. Ledakan. Retakan. Melihat lorong itu runtuh, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak peduli dengan apa yang ada di dalamnya dan melompat turun dari lubang, langsung jatuh ke bawah. Pada saat yang sama, beberapa binatang buas yang bertarung dengan Feng Ling Er segera berbalik dan melarikan diri dengan panik saat melihat elang itu muncul. Sial, lari. Ekspresi Feng Ling Er tiba-tiba berubah. Dia berteriak pada Lin Chen dan berbalik untuk berlari keluar. Apa yang dilakukan bajingan kecil ini? Lin Chen mengutuk dalam hatinya saat dia melarikan diri. Kicauan. Elang itu sangat ganas. Ia menerkam tikus itu, sayapnya seperti pisau tajam. Saat melintas, pohon-pohon besar tumbang. Patahannya datar seperti cermin. Tikus itu juga sangat cepat, tetapi tidak bisa lepas dari kejaran elang. Pada akhirnya, elang menangkap tikus itu dengan cakarnya dan terbang menuju puncak gunung. Di dalam hutan, Feng Ling Er berhenti dan menatap elang yang terbang tinggi di langit, berjuang di dalam hatinya. Ketika elang itu mendarat di puncak gunung dan menghilang dari pandangannya, dia mengertakan gigi dan berbalik, berlari menuju titik lemah. Ling Er, ini berbahaya. Cepat kembali. Lin Chen kaget dan buru-buru mengejarnya. Di dalam puncak cakar elang, Qin Fei yang terus jatuh. Dia merasa seolah-olah ada jurang maut di bawahnya. Ini tidak akan berhasil. Jika aku jatuh seperti ini, aku akan mati. Dia meraih batu di sampingnya. Tapi dampak jatuhnya terlalu kuat, dan dia tidak bisa memegang batu itu. Jika dia menggunakan kekerasan, lengan dan jarinya pasti akan terkilir atau bahkan patah. Ini setara dengan menambahkan bahan bakar ke dalam api. Karena itu, dia harus melakukannya perlahan. Dia terus mengulurkan kedua tangannya, meraih satu demi satu batu. Ketika jari-jarinya mencapai batasnya, dia akan segera melepaskannya. Siklus ini berlanjut selama belasan tarikan napas, dan dampak jatuhnya berkurang lebih dari setengahnya. Melihat waktunya telah tiba, dia mengulurkan tangannya lagi tanpa ragu-ragu dan meraih erat-erat batu yang menonjol. Tubuhnya yang jatuh akhirnya berhenti. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Lalu, dia menundukkan kepalanya dan melihat ke bawah. Dia sedikit mengernyit. Meskipun dia telah berhenti, dia hanya bisa melihat sesuatu dalam jarak dua meter. Jadi dia tidak tahu apakah api alkimia berada di bawah atau di atasnya. Jika dia salah jalan, niscaya dia akan membuang banyak waktu. Apakah asap hitam ini ada hubungannya dengan api alkimia? Dia mulai mengamati asap hitam dengan cermat. Perlahan-lahan, dia menemukan beberapa kelainan halus. Asap hitam mengepul dari bawah. Dia merenung sejenak. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk turun dan melihat-lihat. Bagaimana jika asap hitam itu benar-benar ada hubungannya dengan api alkimia? Namun tak lama kemudian, ia menemukan kelainan lain. Karena ada api alkimia di sini, pasti suhunya tinggi. Tapi sekarang, dia tidak merasakan panas sama sekali. Faktanya, dia merasa sedikit kedinginan. Itu benar. Serigala hitam berkata bahwa api alkimia mempunyai pemiliknya. Pemiliknya dapat mengontrol suhu api alkimia. Memikirkan hal ini, sedikit kewaspadaan muncul di matanya. Seseorang yang bisa memiliki api alkimia jelas merupakan pembangkit tenaga listrik yang menakutkan. Mungkin orang ini sedang bersembunyi di kegelapan dan memata-matainya sekarang. Ledakan. Tidak lama kemudian, serangkaian suara gemuruh datang dari titik lemah di atas. Qin Fei yang mengerutkan kening. Tanpa berpikir panjang, dia tahu pasti Feng Ling Er yang datang. Seperti dia, dia juga berencana untuk meledakkan sebuah bagian melalui titik lemah. Aku tidak bisa membiarkan dia menyusul. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dia menggunakan tangan dan kakinya. Seperti kera, dia melompat ke atap dan melompati tembok. Kecepatannya luar biasa cepat. Sekitar lima atau enam napas kemudian. Feng Ling Er dan Lin Chen membuka titik lemahnya. Berdiri di tepi lubang, mereka melihat ke ruang internal dengan heran. Sepotong besar lumpur dan kerikil berguling, menghantam kepala Qin Fei yang itu membuatnya marah. Lin Chen bertanya dengan tidak percaya, sebenarnya ada dunia lain di puncak cakar elang. Ling Er, bagaimana kamu tahu? Apakah kamu tidak mengganggu? Feng Ling Er mengangkat alisnya. Lin Chen tersenyum malu. Kalau begitu, haruskah kita naik atau turun? Feng Ling Er berkata, saya tidak tahu apakah benda itu berada di atas atau di bawah. Itu. Lin Chen terkejut. Mungkinkah ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya? Kicauan. Teriakan elang yang tajam terdengar. Elang itu sekali lagi menukik turun dari puncak gunung. Tatapan Feng Ling Er menjadi gelap. Asap hitam mengepul dari bawah. Ayo turun dan melihat. Keduanya segera pindah. Elang sekali lagi memblokir jalan itu dan terbang menuju puncak gunung. Rasanya seperti di ala penjaga tempat ini. Bang bang bang. Kekuatan Feng Ling Er dan Lin Chen terlalu kuat. Batuan terus-menerus dihancurkan oleh mereka. Namun, Qin Fei Yang yang berada di bawah menderita. Kadang-kadang, kepalanya terkena kerikil. Bisakah kalian bersikap lebih lembut? Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Dia juga jatuh. Feng Ling Er mengerutkan kening dan berkata dengan keras, Jiang Houtian, tempat ini terlalu berbahaya. Kamu tidak bisa melakukannya sendiri. Ayo bekerja sama. Tidak tertarik. Qin Fei Yang menjawab dengan acuh tak acuh. Jiang Houtian, jangan gagal menghargai kebaikanku. Lin Chen berteriak. Dia mundur sambil membombardir dinding batu. Potongan kerikil dengan ukuran berbeda mengalir seperti tetesan air hujan. Hal ini membuat Qin Fei Yang sangat marah. Namun masalahnya masih akan datang. Budidaya Feng Ling Er dan Lin Chen lebih tinggi dari miliknya. Meski mereka juga merangkak di dinding batu, kecepatan mereka pasti lebih cepat dari kecepatannya. Seperti yang diharapkan. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, Feng Ling Er dan Lin Chen menyusul. Feng Ling Er bercanda, kamu benar. Orang yang berlari paling depan belum tentu menjadi orang pertama yang mencapai garis finish. Qin Fei Yang berkata, ya, saya memang mengatakan itu. Tapi masih belum diketahui apakah benda itu ada di bawah sana. Apa yang sangat kamu banggakan? Kamu tahu. Feng Ling Er terkejut. Qin Fei Yang berkata, apakah ini aneh? Feng Ling Er berkata dengan suara yang dalam, dari mana kamu tahu? Ini bukan pertanyaan yang harus kamu khawatirkan. Kamu harus memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada semua orang saat kamu keluar. Lagi pula, kamu memanfaatkan semua orang. Qin Fei Yang mencibir. Feng Ling Er membawa mereka ke puncak cakar elang. Dia pasti ingin menggunakannya sebagai umpan untuk mengalihkan perhatian elang, dan dia akan mengambil kesempatan untuk masuk ke sini. Feng Ling Er mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Aku tidak memanfaatkanmu. Aku hanya ingin melihat apakah ada kesempatan. Jika tidak ada, aku akan segera membawamu pergi. Apakah kamu pikir aku akan tetap mempercayaimu? Qin Fei Yang mengejek. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Karena kamu tidak percaya padaku, maka kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri. Feng Ling Er mendengus dingin. Dengan meluncur, dia menghilang dari pandangan Qin Fei Yang. Lin Chen melirik Qin Fei Yang dan dengan cepat mengejarnya. En. Qin Fei Yang bingung. Feng Ling Er tidak melakukan tindakan pencegahan sama sekali. Tidakkah dia tahu kalau api alkimia itu punya pemiliknya? Jika ini masalahnya, tidak buruk membiarkan dia yang memimpin. Qin Fei Yang mengangkat sudut mulutnya dan mencibir. Itu adalah api alkimia. Sekitar 20 napas berlalu. Di bawah, tiba-tiba terdengar seruan. Lin Chen lah yang berseru. Itu benar-benar di bawah. Qin Fei Yang sangat gembira, tapi dia lebih waspada dari sebelumnya. Api alkimia ada di bawah, yang berarti pemilik api alkimia harus berada di bawah. K.K. Kamu akhirnya turun. Saat berikutnya. Di bagian bawah, terdengar tawa menyeramkan lainnya. Tubuh Qin Fei Yang menegang. Sepertinya orang ini telah menemukannya. Dalam hal ini, mereka akan turun dan bertemu orang misterius ini. Karena jika mereka ingin melarikan diri sekarang, mereka pasti tidak akan bisa. Setelah beberapa napas, penglihatannya akhirnya jelas. Namun, ketika dia melihat pemandangan di bawah, dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Bagian bawahnya sangat besar dan bulat, dengan diameter puluhan meter. Dan di tanah puluhan meter, ada tumpukan tulang manusia berwarna putih. Apakah ini neraka? Qin Fei Yang melompat turun dan berdiri di atas tulang putih itu. Melihat semua ini, dia tidak bisa menahan rasa dingin di punggungnya. Feng Ling Er dan Lin Chen berdiri di samping saat ini, menatap ke sisi yang berlawanan, wajah mereka penuh ketakutan. Ah! Kupikir kamu akan melarikan diri. Saya tidak menyangka Anda akan mengambil inisiatif untuk turun, apakah Anda tidak takut mati? Suara seram itu datang dari sisi berlawanan. Qin Fei Yang mendongat dan segera melihat seorang lelaki tua berdiri di tengah bawah. Rambut lelaki tua itu acak-acakan, dan dia kurus. Dia mengenakan jubah hitam, dan matanya terbenam jauh ke dalam rongga matanya. Bola matanya memancarkan gumpalan cahaya hijau tua. Sekilas, dia tampak seperti hantu. Melihat lelaki tua itu, Qin Fei Yang tidak bisa menahan rasa takut yang mendalam di hatinya. Tapi ketika dia menyadari api alkimia di samping lelaki tua berjubah hitam itu, ketakutan di hatinya langsung berubah menjadi keinginan. Itu sebenarnya sejenis api alkimia hitam. Itu seukuran telapak tangan bayi, dan melayang di kehampaan dengan sendirinya. Gumpalan api hitam bergerak dengan panik, seolah memberi isyarat padanya. Asap hitam juga berasal dari api alkimia. Dan di sini, sepertinya ada aurata kasat mata yang mengisolasi asap hitam. He he, kamu ternyata berani abaikan kata-kata kunak, kamu punya nyali. Orang tua berjubah hitam itu tertawa sinis, dan lampu hijau di mata lamanya menjadi semakin intens, semakin menakutkan. Qin Fei Yang terkejut dan memalingkan muka dari api alkimia dengan susah payah. Dia berbalik untuk melihat lelaki tua berjubah hitam itu dan menangkupkan tangannya. Salam, senior. Senior. Orang tua berjubah hitam itu tertegun dan berkata sambil bercanda, jangan mengira aku akan melepaskanmu hanya karena kamu memanggilku senior. 117. Melihat wajah tenang Qin Fei Yang, lelaki tua berjubah hitam itu cukup terkejut. Masih ada orang di dunia ini yang tidak takut mati. Dia mengambil langkah maju dan langsung tiba di depan Qin Fei Yang seolah-olah dia telah berteleportasi. Keduanya hampir bertatap muka. Tetapi, Qin Fei Yang tidak memiliki rasa takut sedikitpun, dia juga tidak mundur setengah langkah. Dia menatap langsung ke mata lelaki tua berjubah hitam itu dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan bermain-main dengan kata-kata kosong ini. Orang tua berjubah hitam itu tercengang. Anak ini benar-benar tidak takut. Desir. Dia mundur ke sisi api alkimia dan menyeringai, kamu cukup menarik, tapi kamu masih harus mati. Tahukah kamu mengapa aku bersembunyi di sini? Mengapa? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Orang tua berjubah hitam itu berkata, pernahkah Anda mendengar tentang pil darah iblis? Apa? Pil iblis darah? Qin Fei Yang dan dua lainnya terkejut. Pil blutfin memiliki efek yang luar biasa, yaitu meningkatkan kultivasi seseorang. Meskipun tidak bisa seperti pil kaca merah, yang tiba-tiba bisa meroket di dunia kecil, selama ada cukup pil darah iblis, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih cepat daripada yang lain. Menyempurnakan pil blutfin membutuhkan dua bahan yang diperlukan. Namun, kedua bahan ini benar-benar keterlaluan. Karena materialnya adalah darah dan daging manusia. Lebih-lebih lagi, daging dan darah manusia saja tidak cukup, begitu pula daging dan darah binatang. Itu pasti darah dan daging para seniman bela diri. Karena itu, dahulu kala, kaisar pertama kekaisaran Qin besar telah memerintahkan untuk menghancurkan resep pil, dan tidak ada alkemis yang diizinkan untuk memurnikan pil darah iblis. Begitu ditemukan, sembilan generasi akan terbunuh. Siapa yang berani menentang kekuasaan kaisar? Sejak itu, resep pil dari pil blutfin telah hilang. Bahkan pil darah iblis perlahan-lahan dilupakan. Namun kemudian, beberapa alkemis menemukan resep pil dari pil blutfin dan mencoba memperbaikinya. Lagi pula, ada banyak orang yang mempunyai niat jahat. Ketika kaisar pertama memerintahkan untuk menghancurkannya, beberapa orang diam-diam menyimpannya. Namun tanpa kecuali, begitu mereka ditemukan, mereka dikejar oleh semua orang di dunia, dan pada akhirnya, mereka tidak memiliki akhir yang baik. Bahkan kerabat mereka semua terlibat dan meninggal secara tragis satu per satu. Pelajaran tentang darah membuat para alkemis yang berniat jahat tidak lagi berani berpikiran jahat. Mungkinkah orang ini bersembunyi di sini untuk memurnikan pil darah iblis? J.E.G. Aku membutuhkan paling banyak 10.000 pil roh darah dan aku akan bisa melangkah ke alam kaisar tempur bintang 9. Ketika saatnya tiba, tidak ada seorang pun di seluruh kabupaten Yan yang akan menjadi tandinganku. Pada saat itu, orang pertama yang ingin kubunuh adalah empat anjing tua raja Yan untuk membalas dendam atas apa yang terjadi saat itu. Haha! Orang tua berjubah hitam itu tertawa liar. Aura menakutkan di sekujur tubuhnya menekan mereka bertiga sampai mati lemas. Kaisar tempur bintang 9 Dengan kata lain, dia sekarang adalah kaisar tempur bintang 8. Feng Ling'er dan Feng Ling'er terkejut. Tidak hanya dia kuat, tapi dia juga mengatakan bahwa dia ingin membunuh raja Yan. Siapa sebenarnya orang ini? Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kaisar tempur bintang 8 jauh melampaui ekspektasinya. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah kastil itu bisa melindunginya? Aku sudah memikirkannya. 8 tahun yang lalu, ada seorang alkemis bernama Zuo An. Dia dibunuh oleh keluarga kerajaan, Aula Danwang, Istana Kekaisaran Beladiri, dan pavilion harta karun berharga karena memurnikan pil darah iblis. Mungkinkah kamu murid atau anggota keluarga Zuo An? Lin Chen bertanya dengan heran. Zuo An. Qin Fei yang mengangkat alisnya. He he. Aku tidak menyangka seorang junior akan mengingatku. Sepertinya aku cukup terkenal saat itu. Benar, saya Zuo An. Kata lelaki tua berjubah hitam itu. Di antara kedua alisnya, ada lebih sedikit keganasan dan lebih banyak kesombongan. Tubuh Lin Chen bergetar dan dia berkata dengan tegas, Tidak mungkin. Banyak orang melihatmu mati 8 tahun lalu. Saya juga menonton dari tembok kota. Meskipun saya masih muda saat itu, saya yakin saya melihatnya dengan jelas. Haha. Semua orang mengira saya sudah mati. Namun, mereka tidak tahu bahwa saya cukup beruntung bisa lolos dari kematian saat itu. Saat itu, saya ingin meninggalkan Kabupaten Yan tetapi saya tidak mau melakukannya. Saya tidak mengeluh ketika mereka membunuh saya. Lagi pula, saya melakukan kesalahan besar. Namun, mengapa mereka membunuh keluarga saya? Saya ingin membalas dendam. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk tinggal di Kabupaten Yan dan terus menyempurnakan pil darah iblis. 8 tahun telah berlalu dan aku telah berhasil menembus Kaisar Tempur Bintang 6 menjadi Kaisar Tempur Bintang 8. Balas dendam sudah dekat. Zuo An berteriak. Dia seperti Raja Iblis, membuat orang bergidik ketakutan. Apa? Hanya dalam 8 tahun, kamu telah menembus dua dunia kecil. Kulit kepala Lin Chen dan Feng Ling Er kesemutan. Berapa banyak orang yang tewas di tangan Raja Iblis ini dalam 8 tahun terakhir? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia memandang Lin Chen dan bertanya, Zuo An menyempurnakan pil darah iblis adalah masalah besar. Mengapa Anda tidak melaporkannya ke Ibu Kota Kekaisaran? 8 tahun lalu, dia masih berada di Ibu Kota Kekaisaran dan belum pernah mendengarnya. Lin Chen berkata, saya mendengar dari kepala keluarga bahwa Raja Yan dan yang lainnya tidak melaporkannya karena Zuo An sudah meninggal. Bagaimanapun, mereka akan dihukum jika hal seperti itu terjadi di Kabupaten Yan. Begitu dia selesai berbicara, dia mengerutkan kening dan berkata dengan heran, tidak, bagaimana kamu tahu bahwa Raja Yan dan yang lainnya tidak melaporkannya? Ya, bagaimana kamu tahu? Feng Ling Er terkejut dan menatap Kin Feiyang dengan heran. Zuo An juga melihat ke arah Kin Feiyang. Pupil matanya tiba-tiba menyusut dan dia berkata dengan ngeri, apakah kamu dari Ibu Kota Kekaisaran? Saya dari Ibu Kota Kekaisaran. Feng Ling Er dan Li Ki Ye juga tercengang. Jantung Kin Feiyang berdetak kencang. Dia memarahi dirinya sendiri karena bodoh. Kenapa dia menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Bagaimana dia bisa membenarkan dirinya sendiri sekarang? Kenapa aku tidak mengalahkannya saja di permainannya sendiri? Saat dia melihat ekspresi ketakutan Zuo An, dia mengangkat kepalanya dan membusungkan dadanya. Dia maju selangkah dan mengangguk, benar, saya dari Ibu Kota Kekaisaran. Saat dia mengangguk, mereka bertiga kaget. Melihat ini, Kin Feiyang melanjutkan dengan serangan lain. Dia mengambil satu langkah ke depan. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin. Dia tampak sangat arogan dan berkata, saya bukan hanya dari Ibu Kota Kekaisaran, saya juga pangeran dari Kekaisaran Kin Besar. Ada kekuatan jerah yang besar dalam kata-katanya. Pada saat yang sama, temperamennya berubah drastis. Awalnya, dia memiliki aura kutubuku dan membuat orang merasa lemah. Namun kini, dia memancarkan aura seorang kaisar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Faktanya, inilah esensinya. Lahir di keluarga kerajaan, dia telah memupuk aura seorang kaisar. Bahkan para Adipati Kekaisaran pun akan terpengaruh olehnya, apalagi tiga orang di depannya. Tapi aura seorang kaisar ini tertahan setelah dia diusir dari Ibu Kota Kekaisaran. Pangeran, Zuo An dan Feng Ling er gemetar baik secara fisik maupun mental. Kata, pangeran, terus bergema di benak mereka. Faktanya, mereka tidak mempercayainya. Bagaimana bisa seorang pangeran berada di Kabupaten Yan? Namun aura seorang kaisar terlalu nyata dan terlalu kuat. Mereka tidak bisa tidak mempercayainya. Kin Fe Yang maju selangkah lagi. Ketika dia hanya berjarak tiga meter dari Zuo An, dia berteriak, Zuo An, kamu membunuh orang yang tidak bersalah untuk memurnikan pil darah. Bagaimana kamu harus dihukum? Tubuh bungkuk Zuo An gemetar. Dia buru-buru berkata, Aku. Saat ini, Kin Fe Yang menggunakan langkah asap bergeser dan bergegas ke sisi Zuo An. Dia mengambil api alkimia hitam dan menghilang tanpa jejak. Tentu saja, dia pergi ke kastil kuno. Dia sedang berjudi. Jika kastil kuno itu cukup kuat untuk menyelamatkan nyawanya, maka dia akan mendapatkan api alkimia. Tapi jika kastil kuno tidak bisa menyelamatkannya, maka dia hanya bisa menerima takdirnya. Begitu api alkimia menghilang, asap hitam melonjak dan menenggelamkan dasar dalam sekejap. Bajingan kecil sialan, pergilah kesini untukku. Dalam asap hitam, Zuo An tercengang pada awalnya. Lalu, dia meraung dan auranya melonjak. Di bawah pengaruh aura, asap hitam dengan cepat membubung ke udara. Wajahnya galak dan matanya memancarkan cahaya hijau suram. Dia tampak seperti setan pemakan manusia. Itu sangat menakutkan. Feng Ling Er dan Zuo An sadar kembali. Mereka terpaksa mundur karena auranya. Mereka terus muntah darah dan wajah mereka pucat seperti kertas. Bajingan kecil, jangan berpikir kamu akan baik-baik saja jika bersembunyi. Api iblis nether telah mengenaliku sebagai tuannya. Aku bisa menghidupkan kembali api iblis nether hanya dengan satu pikiran. Api itu akan melepaskan panas yang mengerikan dan membakarmu hingga menjadi abu. Zuo An menyeringai. Tapi di saat berikutnya, wajahnya berubah dan dia berseru, bagaimana ini mungkin? Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia telah kehilangan kontak dengan nether demonic flame. Dia bahkan tidak bisa merasakan di mana nether demonic flame berada, apalagi menghidupkannya kembali. Seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi dia dari nether demonic flame. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak mungkin. Itu pasti hanya ilusi. Ya, itu ilusi. Aku akan segera bangun. Dia bergumam tak percaya sambil dengan panik menamparkan wajahnya, membuat suara tamparan keras. Di kastil kuno, Qin Fei yang menghela nafas lega saat mendengar suara Zuo An. Kemudian, ia melirik ke arah kastil kuno dan bergumam pada dirinya sendiri, bahkan kaisar tempur bintang delapan pun tidak bisa merasakan keberadaan kastil kuno tersebut. Paman Yuan, apakah kastil kuno yang kau tinggalkan untukku ini adalah benda suci? Di luar, Feng Ling Er melihat Zuo An sepenuhnya mengabaikan dia dan Lin Chen. Dia berkata dengan suara rendah, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap pergi. Lin Chen mengangguk. Keduanya mundur diam-diam. Namun ketika mereka sampai di dinding batu dan hendak memanjat, Zuo An tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan dingin. Keduanya membeku dan tidak bisa bergerak. Zuo An berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah dan berkata dengan suara muram, minta bajingan kecil itu untuk keluar dan menyerahkan nether demonic flame. Lalu aku akan menyelamatkan nyawamu. Feng Ling Er berbalik dan menggelengkan kepalanya, saya tidak terlalu mengenalnya. Lagi pula, saya tidak tahu di mana dia sekarang. Lin Chen dengan cepat menjawab, itu benar. Kami baru mengenalnya selama beberapa hari. Kami tidak tahu apa-apa tentang dia. Tuan Zuo, mohon bermurah hati dan biarkan kami pergi. Biarkan kamu pergi. Zuo An tertawa sinis. Suaranya seperti lolongan burung hantu. Tiba-tiba, dia berhenti dan menatap Lin Chen, apakah kamu dari kota Yan? Ya, ya, ya. Saya dari keluarga Lin kota Yan. Lin Chen mengangguk. Mata Zuo An berbinar dan berkata, saya ingat leluhur tua keluarga Lin Anda termasuk di antara orang-orang yang mengepung saya di luar kota Yan delapan tahun lalu. Apakah dia baik-baik saja? Lin Chen tersenyum, leluhur tua baik-baik saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Tapi senyumnya tidak wajar. Itu lebih buruk daripada menangis. Zuo An tertawa sinis, kalau begitu, aku harus menjagamu dengan baik. Kamu juga seorang alkemis, kan? Jika kamu setuju menjadi muridku, aku akan mengampuni nyawamu. Ekspresi Lin Chen berubah dan dia dengan cepat berkata, terima kasih atas perhatian Anda. Tapi saya sudah menjadi murid Pilhol. Selain itu, saya tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid Anda. Anda harus mencari orang lain. Zuo An tergoda, jika saya mengatakan itu selama Anda setuju, saya tidak hanya akan memberi Anda istana jahat darah, saya juga akan memberi Anda keindahan kecil di samping Anda. Apakah Anda setuju? Mata Lin Chen berbinar saat mendengar ini. Qin Fei Yang, yang bersembunyi di kastil kuno, mengerutkan kening. 118. Qin Fei Yang telah melihat banyak kaisar tempur sebelumnya. Biasanya, dibutuhkan waktu 5 hingga 6 tahun bagi seorang jenius untuk memajukan dunia kecil. Itu normal jika memakan waktu 10 hingga 20 tahun. Tapi Zuo An hanya menggunakan 8 tahun untuk memajukan 2 bidang kecil. Ini menunjukkan betapa bermanfaatnya Pilroh Darah. Pada saat yang sama, Feng Ling Er juga wanita yang paling diinginkan Lin Chen. Akankah Lin Chen mampu menahan 2 godaan ini? Jika tidak bisa, haruskah dia menyelamatkan Feng Ling Er? Lin Chen sedang berjuang di dalam hatinya. Seperti yang dipikirkan Qin Fei Yang, godaan ganda itu sangat menggoda. Feng Ling Er mengerutkan alisnya saat dia dengan dingin mendengus, Lin Chen, jangan lupa bahwa kamu adalah anggota Lin Clan Kota Swallow, serta murid inti dari Pil Emperor Hall. Jangan dibutakan oleh keserakahan dan menghianati martabatmu. Tubuh Lin Chen bergetar. Zuo An berkata, Lin Chen, kamu harus memahami bahwa kamu hanya bisa hidup jika kamu setuju menjadi muridku. Lin Chen berjuang lagi. Paling-paling, aku akan mati. 20 tahun kemudian, aku akan menjadi laki-laki lagi. Apa yang kamu takutkan? Feng Ling Er berteriak. Tidak. Aku masih memiliki banyak masa muda. Aku belum hidup cukup lama. Aku tidak ingin mati. Lin Chen terus menggelengkan kepalanya. Hatinya panik dan imannya goyah. Aku juga tidak ingin mati, tapi aku harus punya tulang punggung. Dan jangan lupa, tidak hanya orang yang membuat pil roh darah akan dieksekusi, tetapi orang yang meminum pil tersebut juga akan dihina dan diburu oleh dunia. Bangun, jangan terlalu terobsesi. Feng Ling Er berteriak dengan putus asa. Lin Chen, jangan khawatir. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa mendominasi Kabupaten Yan. Siapa yang berani menyentuhmu? Saya berjanji kepada Anda, ketika saya menjadi Kaisar Tempur Bintang Sembilan, itu akan menjadi hari ketika Anda menjadi Kaisar Tempur Bintang Sembilan. Zuo An melemparkan umpan lainnya. Keyakinan Lin Chen benar-benar hancur. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan hormat, murid Lin Chen menyapa guru. Lin Chen, kamu hanyalah orang celaka yang tidak punya otak. Feng Ling Er sangat marah. Jika aku bukan orang yang celaka, apakah aku akan mengganggumu sepanjang hari? Tapi bagaimana denganmu? Pernahkah Anda disentuh? Menyuruhku datang dan pergi sesuai keinginanmu. Kamu menganggapku untuk apa? Anjing. Bahkan seekor anjing pun memiliki harga dirinya sendiri. Lin Chen meraung. Senyumannya yang biasa menghilang, dan wajahnya sangat garang. Feng Ling Er mencibir, jadi inilah wajah aslimu. Kamu benar, aku munafik. Lin Chen mencibir dan menoleh untuk melihat Zuo An. Ada sedikit kegilaan di matanya saat dia berkata, guru, murid ini ingin memilikinya sekarang dan mempermalukannya. Tolong kabulkan permintaan saya. Haha, aku tidak menyangka kamu memiliki sifat yang sama denganku. Aku menyukainya. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu sekarang. Zuo An tertawa terbahak-bahak. Dia mengambil langkah menuju Feng Ling Er. Jangan pernah memikirkannya. Feng Ling Er berteriak dengan marah. Dia mengeluarkan belati dan segera menggorok lehernya. Menurutmu apakah mungkin untuk bunuh diri di depanku? Zuo An mendengus dan mendarat di depan Feng Ling Er dalam sekejap. Dia melambaikan tangan lamanya dan menepis belati di tangan Feng Ling Er. Feng Ling Er menggigit lidahnya untuk bunuh diri. Tapi Zuo An lebih cepat. Dia menamparkan bagian belakang kepalanya dan dia pingsan di tempat. Dia jatuh di atas tulang putih. Lin Chen dengan cepat membungkuk dan mengulurkan tangan untuk melepas topeng Feng Ling Er. Wajah tak tertandingi segera muncul di hadapannya. Melihat bibir merah penuh itu, nafsu Lin Chen langsung terangsang. Zuo An mengamati sekeliling. Alasan mengapa dia melakukan ini bukan karena dia menghargai Lin Chen. Dia hanya ingin mengasuh Lin Chen menjadi pisau tajam di tangannya. Untuk orang seperti dia yang memiliki mentalitas mesum, sangatlah memuaskan memiliki keturunan musuhnya yang melayaninya. Apalagi dia punya bakat yang lumayan. Tapi ada alasan utama lainnya. Dia curiga Qin Fei Yang bersembunyi di dekatnya. Selain itu, dia juga dapat melihat bahwa hubungan antara Qin Fei Yang dan Feng Ling Er sangat rumit. Jadi dia ingin menggunakan metode ini untuk memaksa Qin Fei Yang keluar. Tuan, ini. Lin Chen menoleh untuk melihat Zuo An dan berkata dengan ragu, bisakah kamu meninggalkan kami sebentar. Dia menambahkan, ngomong-ngomong, guru, ada enam orang di luar. Anda dapat menangkap mereka dan menggunakannya untuk mengancam Qin Yang Hautian. Ada lagi. Zuo An mengerutkan kening dan bertanya, apakah mereka dekat dengan bajingan kecil itu. Lin Chen mencibir dan berkata, ada seseorang bernama Ling Yun Fei dan Fatsuo. Mereka sangat dekat dengannya. Besar. Zuo An sangat gembira. Dia mengira bajingan kecil itu belum keluar sampai sekarang. Dia mungkin menggunakan harta karun untuk melarikan diri. Pada pemikiran ini, dia berkata kepada Lin Chen, guru tidak akan mengganggumu. Selamat bersenang-senang. Setelah itu, dia melayang ke udara dan terbang ke atas. Bersamaannya ada asap hitam tebal. Kaisar Perang Bintang 8. Dengan pendukung ini, siapa yang akan saya takuti di masa depan? Bau Jalang, kamu tidak menyangka akan jatuh ke tanganku hari ini. Kan. He he, sekarang aku akan melepas bajumu dan mengaguminya. Lin Chen tertawa mesum saat tangannya meraih ikat pinggang Feng Ling Er. Tapi saat ini, Kin Fei yang tiba-tiba muncul dari udara tipis, memegang Chang Sui di tangannya, dan menerkam Lin Chen. Hmm. Lin Chen mengangkat kepalanya dan ekspresinya berubah. Dia buru-buru memiringkan kepalanya dan menghindar. Bajingan kecil, kamu sedang mendekati kematian. Mengikuti dengan cermat. Dia mencibir dan mengirimkan serangan telapak tangan ke kepala Kin Fei Yang. Sehelai rambut. Kin Fei Yang meraih pakaian Feng Ling Er. Sambil berpikir, keduanya menghilang tanpa jejak. Di mana dia? Lin Chen terkejut, wajahnya segera menjadi sangat ganas, dan dia meraung, Jiang Hau Tian, jika kamu punya nyali, keluarlah dan lawan aku dengan adil. Siapapun yang menang, Feng Ling Er akan menjadi miliknya, apakah kamu berani? Di dalam kastil kuno, api iblis neder melayang di udara. Api hitam terus berkedip-kedip, tampak sangat jahat. Namun kini tidak lagi mengeluarkan asap hitam. Kin Fei Yang menempatkan Feng Ling Er rata di tanah. Meski wanita ini terkadang membuatnya sangat marah, namun ia dipercaya oleh orang lain untuk melakukan pekerjaannya. Jika dia tidak menyelamatkannya, hati nuraninya tidak akan mampu mengatasinya. Adapun provokasi Lin Chen. Dia langsung mengabaikannya. Perempuan bukanlah objek. Jika dia benar-benar mencintainya, dia tidak harus memilikinya, tapi untuk melihatnya bahagia. Sedangkan untuk menentukan kemenangan atau kekalahan dalam satu pertempuran, itu sama sekali tidak menghormati wanita. Tidak peduli apa yang orang lain pikirkan, dia, Kin Fei Yang, tidak akan pernah menggunakan wanita sebagai taruhan. Saat Raja Serigala berjalan mengelilingi Feng Ling Er, dia dengan serius mengomentari penampilannya. Kulit kenyal dan lembut ini. Wajah kecil yang cantik ini. Tubuh yang panas. Dia memang gadis cantik kelas atas. Pantas saja dia biasanya memakai topeng. Dengan sosok ini, penampilan ini, siapa yang tidak punya ide buruk? Kinzi kecil, apakah kamu juga sedikit tergoda? Dengarkan saudara Wolf, lebih baik bertindak daripada tergoda. Peluang besar ada di hadapanmu. Telanjangi saja dia, seratus kali, seratus kali. Keren kan? Wolf King berhenti dan menatap Kin Fei Yang dengan diam-diam, menyemangatinya. Wajah Kin Fei Yang berkedut. Dia memandangnya dengan aneh dan bertanya, siapa yang mengajarimu ini? Saudara Wolf berbakat dan cerdas. Apakah Anda membutuhkan orang lain untuk mengajari Anda? Wolf King memberinya tatapan menghina. Baiklah, berhenti bicara omong kosong. Mari kita pikirkan cara untuk melarikan diri. Kita tidak bisa terjebak di sini selamanya. Ada juga Ling Yun Fei dan yang lainnya. Akan lebih merepotkan jika mereka tertangkap. Kin Fei Yang tampak khawatir. Mata Raja Serigala menjadi gelap. Dia berhenti bermain pada saat kritis ini dan menoleh ke arah Hei Lang dan mengeram beberapa kali. Dia merenung sejenak. Hei Lang mengeram beberapa kali sebagai tanggapan. Wolf King berkata dengan suara yang dalam, Hei Lang berkata bahwa binatang buas terkuat dalam jarak beberapa ratus mil adalah Lang itu. Sepertinya tidak ada cara untuk meminta bantuan. Meminta bantuan. Kin Fei Yang menertawakan dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, Zhu Oan adalah kaisar tempur bintang delapan. Kecuali Paman Yuan, tidak ada yang bisa membantu. Tapi kami tidak tahu di mana Paman Yuan berada. Sekarang kami hanya bisa membangunkan ini wanita itu dan tanyakan padanya apakah dia punya ide. Tapi begitu dia bangun, dia akan tahu tempat ini. Masalah yang paling penting adalah begitu dia melihatku. Dia mungkin menebak identitasmu yang sebenarnya. Raja Serigala sedikit khawatir. Jika dia tahu, maka dia tahu. Kin Fei Yang menghela nafas tanpa daya. Dia meraih tangan Feng Ling Er yang seperti batu giok dan menjepit ibu jari dan jari telunjuknya. Hem. Feng Ling Er bergumam dan perlahan membuka matanya. Mesum, aku akan membunuhmu. Tiba-tiba. Dengan teriakan keras, dia menendang Kin Fei Yang dengan kakinya. Kin Fei Yang tidak menyangka hal ini akan terjadi. Bang. Sayangnya, dia ditendang oleh Feng Ling Er dan membentur dinding batu di belakangnya. Dia melihat bintang dan mengeluarkan setegup darah. Wanita gila, apa yang kamu lakukan? Raja Serigala berlari di depan Feng Ling Er, darah muncrat dari mulutnya, dan matanya dipenuhi cahaya ganas. Hem. Feng Ling Er tercengang. Dia segera melihat sekeliling dan sedikit keraguan muncul di matanya. Dua Serigala. Kin Fei Yang. Kamar Rahasia. Di mana ini? Kin Fei Yang bangkit dari tanah dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia berkata dengan suara yang dalam, orang baik tidak memiliki karma baik. Saya seharusnya tidak menyelamatkanmu. Kamu menyelamatkanku. Feng Ling Er tercengang lagi. Dia segera bangkit dan mengusap bagian belakang kepalanya. Dia tersesat dalam ingatannya. Kin Fei Yang berkata, jangan pikirkan itu. Kita masih di puncak cakar elang. Lin Chen telah mengkhianati kita semua. Saya pikir Ling Yun Fei dan yang lainnya telah ditangkap oleh Zuo An. Bajingan sialan ini, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Feng Ling Er sangat marah dan bertanya dengan bingung, lalu apakah dia? Kamu baru berpikir untuk menanyakan ini sekarang. Kin Fei Yang memutar matanya. Wanita yang ceroboh. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan khawatir, dia bahkan tidak menyentuh jarimu. Itu bagus. Kalau tidak, aku akan merasa jijik seumur hidupku. Feng Ling Er menghela napas lega. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk menyingkirkannya dalam sekejap? Kin Fei Yang bertanya. Feng Ling Er menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, meskipun karakternya tidak bagus, bakatnya yang luar biasa adalah salah satu yang terbaik di seluruh kota Yan. Kin Fei Yang dengan tidak sabar berkata, berhenti, berhenti. Katakan saja padaku apa tingkat kultifasinya. Feng Ling Er berkata, sama seperti saya, Grandmaster Senibela Diri Bintang 2. Kin Fei Yang mengangkat alisnya dan mengeluarkan Chang Sui tanpa ragu-ragu. Dia berkata dengan suara yang dalam, ambillah, saya jamin kekuatanmu akan berlipat ganda. Feng Ling Er tidak menerimanya. Sebaliknya, dia memandangnya dengan jijik. Siapapun yang memiliki pandangan tajam akan dapat mengatakan bahwa ini adalah belati yang hanya untuk hiasan. Menggandakan kekuatan seseorang. Benar-benar lamunan. 119. Kin Fei Yang melotot dan berkata dengan marah, tidak ada waktu untuk membuang waktu, cepat. Oh. Feng Ling Er secara naluriah merespons dan mengulurkan tangan untuk meraih Chang Sui. Dia hanya bereaksi setelah meraih Chang Sui. Bajingan ini benar-benar berani bersikap galak padanya. Lebih-lebih lagi. Pada saat itu, dia sebenarnya takut. Melihat wanita ini hendak membalikkan badan, Kin Fei Yang meraih lengannya dan muncul di luar dalam sekejap mata. Yi. Feng Ling Er terkejut. Bukankah ini terlalu ajaib? Bajingan kecil, mati. Lin Chen telah mengamati sekeliling. Ketika dia melihat mereka berdua muncul, dia segera menerkam ke arah Kin Fei Yang. Wajah Feng Ling Er menjadi dingin dan berteriak, Lin Chen, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu melarikan diri bersama kami sekarang, aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Wanita bertele-tele. Kin Fei Yang bergumam dan dengan cepat mundur selangkah. Lin Chen juga menutup telinga dan terus menerkam ke arah Kin Fei Yang. Wajahnya sangat ganas. Keras kepala. Tinju gajah barbar. Feng Ling Er berteriak dengan eksplosif saat dia mengambil langkah untuk berdiri di depan Kin Fei Yang, dan kemudian dia mengulurkan tangannya yang cantik dan mengepalkan jari-jarinya erat-erat sebelum tiba-tiba menghantam dengan tinjunya. Samar-samar ia membawa auman gajah barbar. Tinju gajah barbar juga merupakan teknik seni bela diri yang sempurna. Kalian sepasang anjing, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Kembali ke telapak asal. Lin Chen mengertakan gigi dan menamparkan Feng Ling Er dengan angin telapak tangan yang menakjubkan. Berdebar. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, dan angin kencang tiba-tiba naik. Tubuh mereka berdua bergetar dan mereka mundur terus-menerus. Tulang putih di bawah kaki mereka disertai dengan suara retakan yang terus pecah. Return to Origin Palem juga merupakan teknik seni bela diri yang sempurna. Sepertinya kekuatan keduanya sangat mirip. Gumam Kin Fei Yang. Kembali ke kota Iron Ox, Lin Bai Li juga menggunakan Return to Origin Palem. Oleh karena itu, dia kurang lebih mengerti. Pelacur, Yang Bao, apakah kamu harus melawanku? Lin Chen meraung. Dentang. Dengan lambayan tangannya, pedang panjang tiga chi muncul di udara, berkilau dengan ketajaman yang menakutkan. Jika aku tidak bisa memiliki seorang wanita, maka orang lain juga tidak bisa mati. Wajahnya muram saat dia meraih pedang di tangannya. Ki asli miliknya melonjak dan pedangnya bersinar terang. Diiringi peluit tajam, dia menebas Feng Ling Er. Pedang cahaya musim gugur. Feng Ling Er terkejut. Dia telah melihat pedang ini lebih dari sekali. Bila tajamnya cukup untuk menghancurkan pertahanan Grandmaster Seni Bella diri manapun. Alasan mengapa Lin Chen mampu menjadi salah satu yang terbaik di generasi muda kota swalow bukan hanya karena dia adalah seorang alkemis, tetapi juga karena pedang cahaya musim gugur di tangannya. Musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya telah dikalahkan oleh pedang ini. Pedang cahaya musim gugur menebas dengan tajam dengan ketajaman yang menusup tulang. Dia buru-buru mengacungkan Chang Sui. Dentang. Saat percikan api beterbangan kemana-mana, pedang cahaya musim gugur yang membuatnya merasa tidak nyaman langsung dipotong menjadi dua oleh Chang Sui. Bagaimana ini mungkin? Lin Chen tercengang di tempat. Dia tercengang. Feng Ling Er juga tercengang. Dia kemudian melihat pedang patah di tangan Lin Chen. Hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu benar-benar rusak. Belati ini sebenarnya bukan barang hiasan. Ia bahkan bisa mematahkan pedang cahaya musim gugur. Ketajaman seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sekejap. Dia penuh percaya diri. Sementara Lin Chen dalam keadaan linglung, dia mengambil langkah ke depan dan menusupkan belati ke dada kanan Lin Chen. Engah. Langsung. Darah muncrat seperti air mancur. Lin Chen tidak bisa menahan tangis kesakitan. Namun. Qin Fei yang mengerutkan kening. Jantung pada dasarnya berada di sisi kiri dada. Baru saja, Feng Ling Er benar-benar bisa menusupkan belati ke hati Lin Chen dan mengakhiri hidupnya. Namun pada akhirnya, dia menusuk Chang Sui ke dada kanan Lin Chen. Dia tidak percaya Feng Ling Er akan kehilangan kewaspadaannya. Dia pasti melakukannya dengan sengaja untuk melepaskan Lin Chen. Ayo pergi. Feng Ling Er mengeluarkan Chang Sui. Dia berbalik dan menarik Qin Fei yang berlari menuju dinding batu. Apakah kamu tidak takut membiarkan harimau itu kembali ke gunung? Qin Fei yang mengerutkan kening. Feng Ling Er berkata tanpa menoleh, dia baru saja kerasukan sekarang. Setelah kita melarikan diri, kita akan memberitahu keluarga Lin untuk menyelamatkannya. Wanita yang berhati lembut. Qin Fei yang berjuang untuk membebaskan diri dan merebut Chang Sui. Dia berbalik dan bergegas menuju Lin Chen. Matanya dipenuhi rasa dingin. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura mengerikan turun. Zhu Oan turun dari langit sambil memegang rantai besi setebal ibu jari di tangannya. Di ujung lain rantai besi, Ling Yun Fei dan yang lainnya diikat. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Zhu Oan menatap Qin Fei yang seperti iblis yang turun ke dunia. Dia tersenyum dan berkata, Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membunuh mereka semua. Mata Qin Fei yang menjadi gelap. Dia berhenti dan memandang Ling Yun Fei dan yang lainnya. Dia mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu tidak lari saja ketika kamu tahu bahwa puncak cakar elang itu aneh? Kami memang melarikan diri, tapi kecepatannya terlalu cepat. Kami tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jiang lauda, apa yang terjadi? Mengapa iblis tiba-tiba muncul? Fatso dan yang lainnya ketakutan. Wajah Qin Fei yang setenang air. Dia menunduk dan menatap Ling Chen yang berbaring miring. Suara mendesing. Dia bergegas maju dengan tegas. Chang Sui bersinar dengan cahaya dingin. Namun, Zhu Oan seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Ling Chen. Wajahnya dipenuhi dengan senyum sinis. Tangan kurusnya berubah menjadi cakar elang dan meraih Qin Fei yang berengsek. Qin Fei yang mengutup dan dengan cepat mundur. Dia meraih Feng Ling Er dan bersiap memasuki kastil. Jika kamu berani terus bersembunyi, aku akan membunuhnya dulu. Zhu Oan menginjak wajah Fatso. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jiang lauda, aku punya orang tua dan anak yang harus diurus. Aku tidak bisa mati. Kamu harus menyelamatkanku. Fatso berteriak ngeri. Kamu belum menikah. Bagaimana kamu bisa punya anak? Wajah Ling Yun Fei menjadi gelap. Dia berteriak. Kalau kamu laki-laki, punya tulang punggung. Apa yang perlu ditakutkan? Dia memandang Qin Fei yang dengan senyuman di wajahnya. Aku tidak punya keinginan lain. Aku hanya berharap kamu bisa menjaga ibuku untukku setelah aku mati. Kemudian, dia menatap Zhu Oan dan berteriak. Hal lama, ayolah. Jika aku mengerutkan kening, aku adalah cucumu. Itu lebih seperti laki-laki. Feng Ling Er mengangguk. Dia menatap Lin Chen dan berteriak. Apakah kamu melihat itu? Dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia baru saja menjadi murid Marsial Imperial Hall. Tapi dia punya tulang punggung dan keyakinan. Dia puluhan atau ratusan kali lebih kuat darimu. Apakah kamu tidak merasa malu? Lin Chen menyeringai. Tulang punggung dan keyakinan adalah omong kosong. Tidak ada yang lebih penting daripada hidup. Guru, cepat bunuh salah satu dari mereka. Jika kita tidak menggunakan kekuatan penuh kita, mereka tidak akan bangun. Itu masuk akal. Zuo An tertawa. Dia mengacungkan jari telunjuknya dan semburan betelki melesat keluar dan memasuki glabela Chen Ying. Ah! Dia menjerit dan mati di tempat. Ada lubang seukuran ibu jari di glabelanya. Darah mengalir keluar. Fatso dan luhong sangat ketakutan. Wajah dingin Su Jian dipenuhi ketakutan. Hanya Ling Yunfei yang menatap Zuo An dengan dingin. Tidak ada rasa takut atau panik. Jiang Haotian, kan? Panggil nether demonic flame atau dia yang akan mati berikutnya. Zuo An menunjuk ke arah Su Jian. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Feng Ling er panik dan menatap Qin Fei yang tanpa daya. Qin Fei yang melirik Fatso dan yang lainnya. Dia menatap Zuo An dan berkata, Belum terlambat untuk berhenti sekarang. Kamu akan mati jika masalah ini tidak terkendali. Apakah kamu mencoba menakutiku? Zuo An mencibir. Matanya dipenuhi dengan rasa jijik. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan hanya karena kamu adalah kaisar tempur bintang delapan. Jika kabupaten yang tidak bisa berbuat apa-apa padamu, masih ada ibu kota negara bagian. Jika ibu kota negara tidak bisa berbuat apa-apa, masih ada ibu kota kekaisaran. Izinkan saya bertanya, tidak peduli seberapa kuatnya Anda, bisakah Anda lebih kuat dari orang-orang dari ibu kota kekaisaran? Bisakah Anda menjadi lebih kuat dari kaisar kekaisaran Qin besar? Di dunia ini, ibu kota kekaisaran adalah yang tertinggi. Kamu tidak boleh menimbulkan masalah. Qin Fei yang berteriak dengan tegas. Murid Zuo An menyusut. Jika masalah ini tidak terkendali, orang-orang dari ibu kota kekaisaran tidak diperlukan lagi. Para ahli dari ibu kota negara sudah lebih dari cukup untuk meremukkan tubuhnya dan meremukkan tulangnya. Tetapi, selama dia membunuh semua orang ini, dia tidak akan bisa menimbulkan masalah apapun. Mata Zuo An dipenuhi dengan niat membunuh. Ia berkata, bagaimana kalau begini, jika kau mengembalikan api iblis neder kepadaku, aku tidak hanya akan melepaskanmu, tapi aku juga tidak akan pernah memurnikan pil pembunuh darah lagi. Bagaimana dengan itu? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang akan mempercayai kata-katamu. Mengapa kamu tidak ikut dengan kami ke kota Yan dan menyerahkan diri? Aku akan mengembalikan api iblis neder kepadamu saat kita bertemu Raja Yan. He hei, Zuo An menyeringai. Nak, kamu pintar, tapi orang pintar biasanya meninggal lebih awal. Maaf, aku harus memberitahumu bahwa kamu telah menguras kesabaranku. Segera setelah dia selesai berbicara. Betelki keluar dari jarinya dan memasuki gelabela Su Jian. Su Jian tewas di tempat. Namun, Qin Fei yang tersenyum dan berkata, silakan bunuh mereka. Bagaimanapun, saya tidak terlalu mengenal mereka. Oh ya, Lu Hong dan saya masih musuh. Agar tidak merusak pemandangan. Jiang Hao Tian, kita berasal dari sekte yang sama. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berperasaan? Wajah Lu Hong berubah dan dia berteriak. Ketika kamu mencoba menyakitiku, aku tidak melihat kamu peduli dengan sekte kamu. Qin Fei yang tersenyum menghina dan memandang Zuo An. Orang tua, aku akan jujur padamu. Aku tidak akan memberimu neder demonic flame. Adapun mereka, bunuh mereka jika kamu mau. Setelah itu, dia memimpin Feng Ling Er ke dalam kastil. Jiang Lauda, kamu tidak bisa meninggalkanku. Fatsou berteriak. Zuo An tercengang. Dia menoleh ke Lin Chen dan berkata dengan marah, bukankah kamu mengatakan bahwa mereka dekat dengan Jiang Hao Tian? Ini. Lin Chen juga sedikit bingung. Sungguh konyol. Ling Yun Fei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sinis, kami baru mengenal Jiang Hao Tian kurang dari tiga bulan. Terlebih lagi, orang-orang saling memanfaatkan. Bagaimana dia bisa berkompromi dengan Anda untuk menyelamatkan kami? Wajah Zuo An menjadi gelap. Dia bingung. Di dalam kastil, Feng Ling Er menatap neder demonic flame dan tiba-tiba berkata, Jiang Hao Tian, kenapa kita tidak memberinya pil api saja? Qin Fei Yang berkata, apakah menurutmu dia akan melepaskan kita jika kita memberinya pil api? Feng Ling Er berkata, bukankah dia baru saja mengatakannya? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apa yang salah denganmu? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa dia hanya mencoba menenangkan kita? Jika kita benar-benar memberinya pil api, dia akan membunuh kita tanpa ragu-ragu. Jarang sekali Feng Ling Er tidak marah. Dia memandang Qin Fei Yang tanpa daya dan bertanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkan mereka mati begitu saja, bukan? Jangan khawatir, orang tua itu juga sangat ragu-ragu sekarang. Selama kita tidak muncul, dia tidak akan berani membunuh Ling Yun Fei dan dua lainnya. Karena jika kita membunuh mereka, dia tidak akan punya chip untuk mengancam kita. Hal terpenting saat ini adalah menemukan cara untuk berhubungan dengan orang-orang di luar. Huh, sekarang, hanya orang-orang besar di kota Yan yang bisa menyelamatkan kita. Qin Fei Yang menghela nafas. Namun, masalahnya adalah Zhu Oan berjaga di luar. Bagaimana mereka bisa menghubungi orang-orang di luar? 120. Bagaimana dia bisa keluar dari kebuntuan ini? Qin Fei Yang memutar otaknya. Tiba-tiba, matanya berbinar ketika dia menoleh ke arah Feng Ling Er dan bertanya, apakah kamu punya image kristal? Feng Ling Er juga tenggelam dalam pikirannya. Pernah mendengarnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika aku melakukannya, aku pasti sudah meminta bantuan. Tidak. Qin Fei Yang mengerutkan kening, dan bertanya dengan ragu, posisimu di Istana Kekaisaran Beladiri tidak rendah, mengapa kamu tidak memiliki kristal gambar? Omong kosong, tahukah kamu betapa mahalnya image kristal? Paviliun harta karun kota Yan hanya melelang satu setiap bulan, dan harga transaksinya setidaknya 5 juta koin emas. Bahkan jika aku menjual semua barang milikku, aku tidak akan bisa mengumpulkan begitu banyak koin emas. Lagipula, jika saya benar-benar memiliki 5 juta koin emas, sebaiknya saya menggunakannya untuk membeli pil dan meningkatkan kekuatan saya sendiri. Feng Ling Er berkata dengan marah. Rambut panjang, ilmu pendek. Qin Fei Yang membencinya. Manfaat yang dihasilkan oleh image kristal stone sungguh luar biasa mengejutkan. Ambil contoh situasi saat ini. Jika dia memiliki image kristal, dia akan dapat meminta bantuan dari orang-orang di luar. Dia tidak akan terjebak di sini sama sekali. Rambutmu tidak jauh lebih pendek dari rambutku. Feng Ling turun salju. Kalau begitu, bagian tertentu dari tubuhmu seharusnya lebih besar dari milikku, kan? Qin Fei Yang tertawa sinis. Mesum, ambil ini. Feng Ling Er terkejut, tetapi ketika dia melihat mata Qin Fei Yang, dia langsung mengerti. Dia menjadi marah karena malu dan menerkam ke arahnya dengan taring dan cakar yang diacungkan. Qin Fei Yang segera mundur dan berkata, seorang pria menggunakan mulutnya, bukan tinjunya. Feng Ling Er tertawa sinis, saya bukan seorang pria sejati, saya seorang wanita, trik ini tidak berguna untuk saya. Qin Fei Yang buru-buru berkata, pernahkah kamu mendengar, jika kamu bisa menggunakan mulutmu, cobalah untuk tidak menggunakan tinjumu. Feng Ling Er terkekeh, kalau begitu pernahkah kamu mendengar, jika kamu bisa menggunakan tinjumu, cobalah untuk tidak menggunakan mulutmu. Qin Fei Yang merasa tidak berdaya sekaligus getir. Wanita ini lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dia bayangkan. Melihat Feng Ling Er hendak menerkamnya, mata Qin Fei Yang berbinar. Dia buru-buru berkata, tunggu, saya punya ide. Jangan mencoba mengubah topik. Feng Ling Er berteriak. Qin Fei Yang meraih pergelangan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, jangan main-main, saya benar-benar punya solusinya. Melihat wajahnya yang serius, Feng Ling Er mengerutkan kening dan bertanya, metode apa? Qin Fei Yang membungkuk dan membisikkan beberapa kata ke telinganya. Apakah ini akan berhasil? Setelah mendengarkan, Feng Ling Er tampak ragu. Qin Fei Yang berkata, terlepas dari apakah itu berhasil atau tidak, kita masih harus mencobanya, karena ini adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri. Baiklah. Feng Ling Er mengangguk. Aku akan keluar dulu. Setelah Qin Fei Yang selesai berbicara, dia langsung menghilang tanpa jejak. Di luar. Benar saja, Zhu Oan tidak membunuh Ling Yun Fei dan dua lainnya. Melihat Qin Fei Yang keluar, dia tertawa sinis, sudahkah kamu memikirkannya dengan matang? Lalu serahkan Nether Devil Flame. Qin Fei Yang berkata dengan nada menghina, kamu terlalu banyak berpikir. Aku baru saja keluar untuk memberitahumu, jangan lari jika kamu punya nyali. Haha. Zhu Oan tertawa terbahak-bahak, seolah dia baru saja mendengar lelucon terbaik di dunia. Apa ada yang salah dengan otak bajingan kecil ini? Dia adalah kaisar perang bintang delapan, mengapa dia lari? Lelucon yang luar biasa. Teruslah tertawa. Akanku lihat berapa lama kamu bisa tertawa. Qin Fei Yang mencibir. Melihat ekspresi seriusnya, Zhu Oan mengangkat alisnya dan bertanya, apa maksudmu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, ingatlah untuk tidak lari. Jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuh si gendut ini. Zhu Oan mengulurkan lengannya dan mengarahkan jari telunjuknya ke kepala Fatso. Qin Fei Yang berkata dengan acu-ta'acu, bahkan jika kamu membunuhnya, aku tidak akan mengatakannya. Fatso berteriak, Jiang lauda, kamu tidak boleh begitu kejam. Demi malam pesta pora kita, tolong selamatkan Tuan Gendut. Malam itu, pesta pora. Wajah lama Zhu Oan berkedut, dan tatapannya menjadi sangat aneh. Haha. Lin Chen tiba-tiba tertawa, menunjuk ke arah Qin Fei Yang, dan berkata dengan nada menghina, jadi, kamu memiliki hobi seperti ini, dan kamu bahkan menemukan babi yang begitu gemuk. Seleramu yang berat benar-benar menakutkan. Wajah Qin Fei Yang menjadi gelap. Malam pesta pora yang disebutkan Fatso sebenarnya adalah minum-minum di restoran Spring Breeze tadi malam. Namun, perkataan Fatso terlalu ambigu, sehingga keduanya salah mengira bahwa dia dan Fatso adalah gay. Belum lagi Lin Chen, bahkan dia merasa jijik ketika memikirkannya. Jiang lauda. Fatso membuka mulutnya lagi, ingin mengatakan sesuatu. Diam. Qin Fei Yang meraung. Kata-kata yang keluar dari mulut bajingan ini pasti memiliki arti yang berbeda. Dia tidak ingin kesalahpahaman ini semakin mendalam. Uhuk-uhuk. Zhu Oan terbatuk-batuk dan berteriak, katakan cepat. Qin Fei Yang berkata dengan nada menghina, Jangan menakuti saya. Saya tidak akan pernah memberitahu Anda bahwa kami telah memberitahu Raja Yan dan yang lainnya melalui image crystal. Asteris-asteris-asteris, kamu sudah mengatakannya. Mata Lin Chen penuh ejekan. Namun, wajah Zhu Oan sangat muram. Apakah kamu? Qin Fei Yang tercengang. Setelah berpikir dengan hati-hati, wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru berkata, saya berbicara omong kosong, itu tidak benar, karena kita tidak memiliki image crystal sama sekali. Lin Chen ingin terus mengejeknya, tapi wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Karena, dia juga menyadari betapa seriusnya masalah ini. Memberitahu Raja Yan dan yang lainnya. Bukankah itu berarti Raja Yan dan yang lainnya sudah berangkat? Zhu Oan bertanya, Lin Chen, apakah mereka memiliki image crystal? Lin Chen merenung sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, Jiang Houtian pasti tidak memilikinya. Feng Ling Er juga tidak memilikinya sebelumnya, tetapi kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa sebelum meninggalkan kota Yan, Master Balai Raja Beladiri memberinya satu untuk memfasilitasi komunikasi. Zhu Oan menatap Qin Fei Yang, matanya berkedip. Dia benar-benar tidak tahu apakah ini benar atau apakah Qin Fei Yang hanya membuatnya takut. Qin Fei Yang diam-diam mencibir. Sambil berpikir, Feng Ling Er muncul begitu saja. Langsung, Feng Ling Er menunjuk ke hidung Qin Fei Yang dan memarahinya. Apa yang salah denganmu? Bagaimana kamu bisa membiarkan hal sepenting itu lolos? Jika mereka melarikan diri, bukankah rencana kita untuk menangkap mereka semua sekaligus akan sia-sia? Kenapa kamu begitu tidak bisa diandalkan? Sementara Feng Ling Er memarahinya. Qin Fei Yang juga mengedipkan mata pada Feng Ling Er dengan cemas, dan melirik Zhu Oan dan Lin Chen dari waktu ke waktu. Seolah-olah dia menyuruh Feng Ling Er untuk merendahkan suaranya dan tidak membiarkan mereka mendengarnya. Setelah Feng Ling Er selesai berbicara, dia melirik Zhu Oan dan Lin Chen dari sudut matanya, dan berteriak pada Qin Fei Yang, Apa yang kamu lakukan? Apakah ada yang salah dengan matamu? Apakah kamu yakin aku akan menggalinya untukmu? Ya Tuhan! Aku baru saja membiarkannya, tapi aku sudah memberitahu mereka bahwa kita tidak memiliki image kristal, dan mereka hampir mempercayaiku. Tapi sekarang kamu sudah berteriak, kita tidak bisa menyembunyikannya lagi, kan? Qin Fei Yang tampak tidak berdaya. Ah! Feng Ling Er berseru dan buru-buru menoleh untuk melihat Zhu Oan dan Lin Chen. Dia melambaikan tangannya dan berkata, Saya baru saja berbicara omong kosong, Kami benar-benar tidak memiliki image kristal, jangan khawatir. Ya, 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 kami hanya berbicara omong kosong. Qin Fei Yang menganggup berulang kali dan menarik Feng Ling Er ke dalam kastil. Setelah memasuki kastil, keduanya tertawa sinis. Qin Fei Yang berkata, Saya tidak tahu bahwa Anda begitu pandai berakting. Feng Ling Er seperti seorang putri kecil yang bangga, Tentu saja, saya mahir dalam semua jenis seni bela diri. Qin Fei Yang memutar matanya, Orang ini benar-benar tidak tahan dengan pujian itu. Dia sangat arogan setelah dipuji. Feng Ling Er bertanya, Apakah menurutmu mereka akan tertipu? Seharusnya begitu. Lagi pula, Akting kita barusan sempurna. Qin Fei Yang berkata, Lalu mendengarkan dengan cermat gerakan di luar. Saat ini, Wajah Lin Chen pucat dan tubuh serta pikirannya gemetar. Dia memandang Zhu Oan dengan ngeri dan bertanya, Guru, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita akan mati saat pangeran Yan dan yang lainnya tiba. Kenapa kamu panik? Zhu Oan berteriak dingin, Tapi hatinya kacau. Meskipun dia sekarang adalah kaisar tempur bintang delapan, Dia tidak memiliki kepercayaan diri yang besar dalam menghadapi raksasa kota Yan. Kecuali dia berhasil menembus kaisar tempur bintang sembilan, Tapi itu tidak realistis dalam waktu singkat. Lin Chen berkata dengan cemas, Tuan, Feng Ling Er pasti memiliki kristal gambar. Ayo cepat. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Zhu Oan menunduk dan berpikir keras. Orang ini keluar dan mengatakan sesuatu yang kejam. Dia sangat percaya diri sehingga dia tidak terlihat berbohong. Belakangan, dia membiarkannya lolos dan langsung menyangkalnya. Pada akhirnya, Feng Ling Er muncul dan memarahinya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ekspresinya tidak menunjukkan tanda-tanda berpura-pura. Sepertinya itu benar. Tidak. Sebelum dia melangkah menjadi kaisar tempur bintang sembilan, Dia tidak boleh bertarung dengan pangeran Yan dan empat anjing tua lainnya. Dia menatap Lin Chen dan berkata dengan suara yang dalam, Di mana ada kehidupan, di situ ada harapan. Ayo mundur dulu. Bagus-bagus-bagus. Lin Chen mengangguk senang. Dia sedang menunggu saat ini. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening dan bertanya, Bagaimana dengan nether demonic flame? Zhu Oan mencibir, biarkan dia menyimpannya untuk saat ini. Cepat atau lambat aku akan mendapatkannya kembali. Bagaimana dengan mereka bertiga? Lin Chen memandang Ling Yunfei dan dua lainnya. Zhu Oan memandang mereka bertiga dan berkata, Saya berencana merekrut orang. Mereka bertiga memiliki bakat yang baik, Jadi saya akan menjadikan mereka sebagai pelayan saya. Setelah mengatakan itu, Dia meraih Lin Chen dengan satu tangan dan rantai besi dengan tangan lainnya Dan terbang ke langit. Saat ini, Qin Fei yang muncul lagi dengan Chang Sui di tangannya. Dia menginjak tanah dan dengan bantuan kekuatannya, Dia melompat setinggi lebih dari 10 meter dan sampai ke sisi rantai besi. Kemudian, Dia melambaikan Chang Sui di tangannya. Dengan dentang keras, Rantai besi itu putus di tempat. Kemudian, Dia segera mengulurkan tangan dan meraih rantai besi itu. Dalam sekejap, Dia menghilang tanpa jejak. Zhu Oan dan Zhu Oan tercengang dengan kejadian yang tiba-tiba itu. Bagaimana ini mungkin? Rantai besi ini terbuat dari besi meteorik hitam. Bahkan aku harus menggunakan seluruh kekuatanku untuk mematahkannya. Tapi dia benar-benar mematahkannya dengan satu tebasan. Apakah aku sedang bermimpi? Zhu Oan menatap rantai besi di tangannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Tiba-tiba, Tubuhnya bergetar dan matanya bersinar terang. Belati itu jelas merupakan senjata dewa. Jiang Hao Tian, Tunggu aku. Aku pasti akan pergi ke kota Yan untuk mencarimu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, Dengan linchen di belakangnya, Dia melayang ke udara dan dengan cepat bergegas keluar dari ruang dalam. Ledakan. Setelah beberapa saat, Di puncak gunung, Terdengar suara keras yang mengguncang langit dan bumi. Puncak cakar elang tiba-tiba bergetar hebat. Retakan seperti jaring laba-laba dengan cepat menyebar ke seluruh gunung. Ini jelas merupakan tanda terjadinya tanah longsor. Terima kasih telah menonton!